Mimpi, mimpi di masa kecilku Hidup bahagia, karena ada yang ku tuju Melangkah pasti, haruslah ku mulai Dengan harapan, ku mampu ciptakan masa depan Teruslah ku berkarya, teruslah berprestasi Teruslah tebal inspirasi Semangat juang tunjukkan, Tuhan pasti berjalan Yakinlah, kita pasti bisa Majulah, railah juara Ku kecar mimpi, mimpi di masa kecilku Hidup bahagia, karena ada yang ku tuju Melangkah pasti, haruslah ku mulai Dengan harapan, ku mampu ciptakan masa depan Teruslah ku berkarya, teruslah berprestasi Teruslah tebal inspirasi Semangat juang tunjukkan, Tuhan pasti berjalan Yakinlah, kita pasti bisa Majulah, railah juara Teruslah ku berkarya, teruslah berprestasi Teruslah tebal inspirasi Semangat juang tunjukkan, Tuhan pasti berjalan Teruslah ku berkarya, teruslah ku berkarya, teruslah ku berkarya Kampus terbaik Inspirasi, tebarkan harapan Kampus terbaik Inovasi, wujudkan impian Kampus terbaik Integritas, kuatkan tujuan Kampus terbaik, beri terbaik Untuk negeri, untuk dunia Umat manusia dan alam semesta Mari bersama, hadirkan masa depan Dalam langkah dan pikiran Agar selalu terdepan Berbekal ilmu dan jiwa pengabdian Teruslah ku berkarya, teruslah ku berperti Tuhan pasti berkarya, teruslah ku berkarya, melampinglah Integritas kuatkan tujuan Kampus terbaik beri terbaik Untuk negeri, untuk dunia Umat manusia dan alam semesta Mari bersama hadirkan masa depan Dalam langkah dan pikiran Agar selalu terdepan Berbekal ilmu dan jiwa pengabdian Geras arus zaman takkan tertahan Majulah melangkah, oh majulah Terus berpaksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya yang terhormat Managing Direktur PTSW SID Indonesia Insinyur Glenn Pardede MBA Yang kami hormati Direktur-Direkturat Pendidikan Kompetensi Umum DPK WPP University Profesor Dr. Tony Bhatiar SSIMSI Yang kami hormati Asisten Direktur Bidang Pendidikan DPKU Profesor Dr. Asip Gunawan SPT MSC Yang kami hormati Koordinator Mata Kuliah Pertanian Inovatif Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin Dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Senang sekali rasanya saya Otari Guzman Yang akan memandu jalannya acara Studium Generali 2 Mata Kuliah Pertanian Inovatif Direkturat Pendidikan Kompetensi Umum DPKU IPB University Dengan topik Urban Farming Innovation in Agricultural Startup for Gen Z Ada pun tata tertib ataupun rules pada kesempatan kali ini Bisa ada teman-teman lihat pada layar Yang pertama peserta wajib mengaktifkan kamera Dan juga menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia Kemudian peserta wajib berpakaian sopan dan juga rapi Peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung Peserta wajib mengganti kolom nama dengan format Kelas underscore NIP underscore nama Kemudian peserta dapat mengirimkan pertanyaan Pada kolom chat zoom dan juga pada kolom komentar atau chat YouTube Ada pun rangkaian acara kita Pada kesempatan kali ini Dapat teman-teman lihat pada layar Yang pertama dimulai dengan pembukaan Pada jam 10 hingga 10.10 Kemudian penyampaian acara inti Yang nanti akan dipandu atau dimoderatori oleh Prof. Hadi Susilo Arifin Selaku koordinator mata kuliah agriculture inovatif Kemudian penyampaian materi oleh Narasumber Yakni Insinior Green Party DMBA Selaku managing director of PTS West City Indonesia Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab Penyerahan sertifikat dan juga pengumuman pemenang lomba pertanyaan terbaik Dan ditutup dengan adanya sesi foto bersama Selain itu pada kesempatan kali ini juga akan ada tugas Yang nantinya teman-teman mahasiswa bisa kerjakan dan dikumpulkan Yakni membuat laporan yang mengandung kata kunci dan kekuatan inovasi Yang disampaikan oleh Narasumber Dengan format laporan Yakni ukuran kertas A4 Dengan potrite Kemudian font arealnya 11 Spasi 1,5 Dengan margin 2,5 cm Atas putbah kiri kanan Kemudian bentuk file merupakan pdf version Dan diunggah di coros.ipw.ac.id Dengan format nama MIM kelas laporan SG2 Dan dapat diunggah mulai tanggal 22 November Pukul 12.00 sampai dengan 29 November 2022 Pukul 23 waktu Indonesia bagian barat Nah selain itu ada kabar gembira juga buat teman-teman yang mengikuti Coursup kita pada hari ini Yakni akan ada hadiah Yang bisa teman-teman dapatkan sebanyak 30 paket benih sayuran Cap panah merah Untuk penanya di zoom dan juga di youtube Serta postingan terbaik di instagram Postingan terbaik di instagram caranya mudah banget teman-teman Yang pertama adalah foto yang diunggah di instagram Menggunakan tagar dengan hashtag SG2 Innovative Agrik 2022 Dan tag Akun At Innovative Agriculture IPB Nah sekali lagi silahkan teman-teman Untuk berpartisipasi Dengan mengunggah foto terbaiknya di instagram Dengan hashtag SG2 Innovagrik 2022 Dan tag akun at Innovative Agriculture IPB Silahkan dapatkan hadiahnya Dan jangan lupa untuk bertanya di sesi tanya jawab nanti Baiklah hadirnya sekalian Kita akan masuk ataupun tiba Di acara pertama kita Yakni studium general 2 Yang akan disampaikan oleh insidur kelimpati di MBA Dengan topik Carbon Farming Innovation in Agricultural Startup for Gen Z Nah pada studium general ini Teman-teman akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin Yang mana pada kesempatan kali ini Teman-teman sudah melihat profil singkat Dari Profesor Dr. Senior Hadi Arifin MS Yang ini dengan latar pendidikan Menamatkan program dokter Pada tahun 98 di Okeyama University Japan Kemudian program master Pada tahun 91 Di IPB University Kemudian postgraduate Pada tahun 90 Di Exchange Netherlands Belanda Kemudian bachelor Pada tahun 54 Di IPB University Dan saat ini Profesor Hadi juga Banyak sekali mengembangkan posisi penting Baik di IPB maupun di luar Yakni diantaranya Menjadi Kepala Divisi Manajemen Landskap Departemen Arsitektur Landskap IPB University Kemudian menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Atau PSL di IPB University Kemudian menjadi Promotor and Supervisor Dari 32 mahasiswa aktif Program Pasca Sarjana Dan 10 mahasiswa aktif Program Sarjana Dan masih banyak sekali teman-teman Boleh dilihat dan dibaca Di layar yang sudah teman-teman lihat sendiri Kemudian luar biasanya Kiprah dari Profesor Hadi ini Dalam kumpulan amanah Tri Dharma Perguluan Tinggi Dengan dibuktikan banyak keperkulitan Dan juga keaktifan Baik di kegiatan formal Maupun kegiatan informal Dan demikian profil singkat Dari Profesor Hadi Susilo Arifin Selaku moderator Pada Studium General L2 Pada kekuatan kali ini Kemudian kami mengundang Prof Hadi Susilo Arifin Untuk berkenan memimpin kuliah umum Studium General L2 ini Langsung saja kepada Hadirin sekalian Marilah kita sambut Inilah Profesor Hadi Susilo Arifin Selaku koordinator mata kaya Pertanian dan empatih Pada Profesor Hadi Kami persilahkan Baik, baik, baik Terima kasih banyak Kepada Bang Otari Yang menjadi host Pada pagi hari ini Bang Otari ini Perlu diketahui Adik-adik mahasiswa Partisipan Dari mata kuliah Innovative Agriculture Kakak kelas Anda ini Adalah IPB Ambassador 2021 Boleh tepuk tangan dulu Untuk Bang Otari Terima kasih Profesor Hari ini Nah ini kenapa CV sayangnya Kok gak turun-turun Di gambar saya Boleh Apa Host Untuk ini Admin Untuk menurunkan CV saya Baik ya Kita akan buka dulu Mohon Kurikulum Vite Pak Glenn juga belum Close aja dulu Semuanya Saya akan mengantarkan dulu Terima kasih nih Kepada Host kita ya Bang Otari Dan juga Kepada Tim semua Yang bekerja keras Untuk hari ini Menyelenggarakan Studium Generale Kedua Pada semester Ganjil Tahun 2022 2023 Pertama Saya ingin Menyampaikan Salam hormat Kepada Narasumber kita Guest lecturer Yaitu Bapak Glenn Pardede Beliau dari Ewindow Atau kita kenal juga Dengan Panamerah Dan yang saya hormati Segenap Pak Glenn Apa kabar Terima kasih Saya ingin juga Menyapa Bapak Ibu dosen Yang sudah bergabung Pada Kesempatan hari ini Di tengah Kesibukan beliau Pada minggu Ketiga belas ini Adalah acara Sedium Generale Dan juga Kepada Para mahasiswa Ada Sembilan belas Kelas Yang kita Wajibkan Untuk mengikuti Zoom Sembilan belas Dan juga Youtube Secara live Streaming In the real time Pada Pagi hari ini Kemudian Ada Sekitar 27 Kelas Lainnya Mohon maaf Ya 27 Kelas lainnya Mengikuti Zoom Pada saat Sesudah Acara ini Karena 27 kelas ini Pada hari ini Mereka memiliki Kelas Di IPB Sehingga Tidak bisa Mengikutinya Dan juga Kepada Segenap Undangan Partisipan Yang lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Um swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam Innovative Agriculture Ini adalah Salam Yang kami Sampaikan Bung Glenn Pardede Dan juga Host ya Ini adalah Salam Wajib kita Yaitu Salam Innovative Agriculture Jadi I-nya begini Agriculture-nya Begini Ini semua Dosen Akan membuka Di kelasnya Dengan Salam Innovative Sorry Innovative I-nya ini Agriculture Ini sekedar Sounding saja Kepada semuanya Sejak Kurikulum 2020 Karena ini Mata kuliah ini Baru di launching Tiga tahun yang lalu Setelah IPB Mentransformasi Kurikulumnya Menjadi K 2020 Jadi ini Perubahan besar Di dalam kurikulum Barangkali dulu Dikenal Mata kuliah ini Sebagai Mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian Dan Kita sekarang Menjadi Innovative Agriculture Atau Atau dalam Bahasa Indonesia Pertanian Inovatif Dan ini Biasanya Kita menjadi Trendsetter Sehingga Perguruan Tinggi lain Yang memiliki Fakultas Pertanian Atau memberikan Mata kuliah Yang sama Juga mereka Transformasi Dengan Innovative Agriculture Pada hari ini Sangat Sangat Cerah Di Bogor Mudah-mudahan Semua Partisipan Baik yang ada Di Bogor Atau di luar Bogor Apakah di layar Zoom Atau di Youtube Saya ingin Menyapanya Salam Sehat Dan Afiat Salam Sukses Selalu Kita Bertemu Lagi Di Studium Generale Kedua Jadi Dalam Satu Semester Kami Ada Dua Studium Generale Yang pertama Di minggu Pertama Oleh Pak Rektor Dan ini adalah Minggu ke-13 Kita kedatangan Dosen tamu Yang bukan main Nah untuk itu Saya Ijin Untuk Menyampaikan Brief Bayo Dari Dosen tamu Kita Silahkan Mohon Ditayangkan Iya Ini dia Dosen tamu Kita adalah Insinyur Glenn Pardede MBA Beliau Adalah seorang Managing Director Dari PT Is World Seed Indonesia Atau kita Kenal sebagai E-Window Semua Partisipan Disini Bisa Melihat Bagaimana Beliau Ya Pertama Saya ingin Bacakan Bahwa beliau Lahir Di Palembang Wong Palembang Di September 30 Tahunya Rahasia Tapi Pasti Ini Masih Gagah Perkasan Tahun 70 Prof Oke Tahun 70 Rupanya Terbilip Tahunya Bung Pardede Dan beliau Lulus Dari Universitas Indonesia Di bidang Civil Engineering Pada tahun 89 Bukan main Bari kami kita hitung Umur 19 Beliau sudah lulus Dari F1 Sorry Prof Itu masuknya Oh Masuknya Masuknya Oh ini beda caranya ya Kalau Biasanya ditulis Tahun lulus Oke No problem Ya Tapi bagaimanapun Ini akan menyemangati Kawan-kawan kita Para mahasiswa Ya Dengan background Dari latar belakang Sort Bio Dari Bung Pardede Berikutnya Beliau juga Melakukan Projek-projek Riset Antara Groningen University Netherlands AVB And University Of Indonesia Di tahun 96 Kemudian juga Melanjutkan Bekerja di AVB Indonesia Di Logistic And General Affairs Manager Kemudian pada Tahun 98 Melanjutkan Studi Di Ipmi Monash University Dan lulus MBA Di Tahun 2000 Karena 2000 Tahun Lulus Tapi yang di Atas Tahun Masuk Bukan Main Dan Beliau Bergabung Langsung Lulus Dari Monash University Pembicara Ini Bung Pardede Bergabung Di Ewindow Tahun 2000 Sebagai Seed Operation Director Kemudian Ditunjuk Sebagai Presiden Director Of PTS Seed Indonesia Ewindow Pada 1 Januari 2011 Dan Saat ini Beberapa Posisi Yang Beliau Pegang Adalah Chairman Of Indonesian Flower Association Asbindo Dulu Saya sering Diundang Untuk Berbicara Di Asbindo Terutama Di Floriculture Beberapa Kali Saya Diundang Di Agenda Floriculture Dari Asbindo Kemudian Beliau Sebagai Deputi Of Horticulture Committee At Indonesian Chamber And Trade Di Kadin Bukan Main Dan Beliau Sebagai Deputi Of Horticulture Department Of Indonesia Employers Association Apindo Kita Beri Tepuk Tangan Dulu Kepada Pembicara Kita Yang Bukan Main Pada Hari Ini Akan Tampil Dan Silahkan CV-nya Diturunkan Dulu Kepada Host Selanjutnya Tentu Saja Kita Akan Mendengarkan The Second Stadium Generale 2022 Dengan Topik Urban Farming Innovation In Agriculture Startup For Gen G Disini Ada Lima Kata Kunci Yang Kunci Pertama Urban Farming Bahwa Pertanian Tidak Selalu Di Perdesaan Kita Akan Simak Karena Kebetulan Materi Kuliahnya Ada Di Materi Ke Sembilan Jadi Beberapa Minggu Lalu Tapi Kita Simak Prakteknya The Second Keyword Adalah Innovation Innovation Ini Sangat Diperlukan Karena Mata Kuliah Ini Juga Bung Glenn Namanya Adalah Innovative Agriculture Jadi Bagaimana Inovasi Inovasi Ini Dikembangkan Kemudian The Third Keyword Adalah Agriculture Agriculture Disini Peran penting Pertanian Dimana Suatu Usaha Memanen Energi Untuk Memberikan Sandang Pangan Sandang Dan Papan Serta Energi Ini Bukan Main Dan Yang Keempat Adalah Startups Nah Bagaimana Para Gen Z Sebelumnya Diawali Dengan Generasi Melenial Yang Sudah Mulai Dari Beberapa Tahun Lalu Di Bidang Pertanian Yang Bukan Main Berbasis IOT Dan Lain Sebagainya Dan Saat Ini Gen Z Generasi Yang Lahir Sejak Tahun 1997 Sampai Sekarang Jadi Mahasiswa Yang Ada Disini Berangkali Usia 17-an 18-an Ini Adalah Generasi Z Yang Akan Memegang Tampuk Pimpinan Pada Waktu Indonesia Emas Di 2045 Dan Andalah Yang Kelak Akan Memberi Pangan Bukan Hanya Pangan Indonesia Mudah-mudahan Pangan Dunia Feed the Nation And Feed the World Demikian Kata Kunci Dari Saya Yang Barangkali Akan Disampaikan Perkulian Ini Oleh Bung Glenn Pardede Dan Kami Mempersilahkan Waktu Sekitar 40 Menit Dengan Leluasa Layar Kami Serahkan Kepada Bung Pardede Silahkan Terima 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 Profesor Hadi Saya Tadi Agak Kepo Juga Lihat Profesor Ini Kok Masih Mudah Banget Tapi Beliau Lebih Senior Lebih Senior Bahkan 5-6 Tahun Lebih Senior Tapi Awet Mudah Saya Yakin Beliau Suka Makan Sayur Dan Juga Suka Pekarangan Ini Saya Berada Di Rumah Saya Tidak Kampus Di Depan Saya Ini Pekarangan Yang Penuh Sayuran Buk Terima 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 Berada Di Tempat Ini Bersama Profesor Dosen Dosen Juga Mahasiswa Mahasiswa IPB Bersama Saya Juga Banyak Teman-teman Yang Bekerja Di Iswasit Indonesia Yang Lulusan IPB Saya Lihat Ada Pak Rido Ada Pak Junaidi QA Manager Rame Ini Jadi Source Of Good Staff Itu IPB One of Them Good Morning To Gen Z Lahir Setelah 97 Kebetulan Saya Punya Tiga Anak Yang Lahir Tahun 99 2002 Dan 2004 Mudah-mudahan Saya Memahami Karakter Kalian Supaya Kita Ngobrol Ngobrolnya Lebih Enak Tapi Jangan Terlalu Oh Ini Udah Tuka Banget Jangan Please Don't Think That Karena Saya Juga Suka Makan Sayur Kita Bisa Ngobrol Apa Aja Dan 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 Percaya Gen Z Ini Orangnya Juga Apa Value Relationships Saya Coba Baca Gen Z They Love Accept People Without Judging Interested In Being Self Starters Jadi Kalau Tadi Profesor Bilang Ada Lima Kata Kunci Startup Startup Itu Saya Rasa Akan Sangat Fit Dengan Gen Z Oke And You Also Love Being At The Computers Jadi Ini Tempat Yang Tepat Jadi Mudah Mudahan Dalam 30 35 Menit Kedepan Saya Bisa Mengenalkan Sebuah Dunia Yang Sangat Menarik Dunia Yang Buat Saya Juga Sebagai Teknik Sipil Saya Percaya Ini Bukan Semuanya Memang Institut Pertanian Bogor Tapi Di Dalamnya Ada Teknik Sipil Juga Bukan Ini Bisa Melihat Bahwa Semua Bidang Studi Ujung Nanti Akan Ketemu Di Ujung Salah Satunya Ujung Itu Adalah Kalau Kita Bicara Tentang Pangan Dan Pangan Akan Sangat Berkaitan Erat Dengan Agricultural Jadi Kita Akan Bahas Satu Per Satu Urban Farming Innovation Agricultural Startup Dan Gen Z Dan Saya Di Dalam Ruangan Ini Saya Punya Saudara Keponakan Saya Namanya Arthur Ronad Pardede Dia Angkatan Sekarang Di Teknik Sipil IPB Jadi Kemarin Saya Dapat Whatsapp Dari Papanya Saya Bakal Ikut Glam Oke Bagus 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 So Let's Get it Started Ada Banyak Hadiah Disiapkan Oleh Tim Saya Akan Coba Alarm Saya Tetap Hidup Pertanyaan Pertama Di dalam Ini Banyak Orang Dari Ewindow Panamerah Yang Akan Memantau Coba Jawab Yang Paling Cepat Nanti Dapat Hadiah Di chat Jawabnya Di chat Boleh Di chat Pertanya Pertanya Sederhana Siapa Yang Nanti Lulus Ingin Punya Startup Di bidang Pertanian Kalau Ingin Berarti Angka 5 Kalau Tidak Ingin Angka 7 Oke Jawab Sekarang Oke Good Very Good Sudah Ada Juaranya Pak Teman Teman Namanya Paradisia Alia Thank you So much Very Good So you Are awake Kita Sekarang Bisa Bisa Mulai Dengan Materi Presentasi Ini Udah Disiapkan Oleh Tim Wait A moment Mudah-mudahan Terlihat Jelas Ya Teman-teman Oke Sudah Kelihatan Ya Perusahaan kami Bergerak Di bidang Pertanian Dan Saat Ini Usianya Sudah 32 Tahun Dan Saya Sudah Ada Di Perusahaan Ini Selama 22 Tahun Jadi Sudah Cukup Lama Nah Kalau Tadi Profesor Punya Tanaman Di Depan Rumah Saya Di Belakang Rumah Dan Ini Sebagai Seorang Leader Jualan Benih Sayuran Saya Harus Bisa Membawa Value Value Itu Ke Rumah Dan Ini Ternyata Tidak Susah Jadi Saya Bersama Anak Saya Yang Dua Sudah Sekolah Di Belanda Yang Satu Masih Di Rumah Karena Dia Autistik Anak Ini Namanya Paul Menemani Bahkan Bukan Menemani Tapi Dia Yang Kita Harapkan Bisa Mengelola Sayuran Jadi Autistik Kids Bisa Apalagi Kita Yang Dikasih Tuhan Yang Kuasa Kemampuan Jadi Ini There Is Opportunity That Everybody Supposed To Be Able Dan Kita Akan Bicara Tentang Hidroponik Hidroponik Itu Seperti Yang Di Tengah Ini Itu Sesuatu Yang Bisa Kita Kelola Sendiri Maksudnya Kita Kuasai Temperaturnya Kita Atur Airnya Temperatur Benih Dan Sebagainya Jadi Kita Bisa Kelola Dengan Baik Kalau Kita Tanam Di Luar Seperti Yang Di Bawah Kanan Bawah Itu Juga Ada Yang Dalam Planting Box Kadang Kadang Kalau Hujan Terlalu Kuat Terlalu Besar Dan Sebagainya Tanaman Bisa Rusak Tapi Kalau Yang Di Greenhouse Bisa Kita Kelola Nah Nanti Ini Sebagai Pengantar Hidroponik Yang Kita Bahas Sebentar Lagi So Ini Yang Kanan Bawah Itu Kalau Dilihat Dari Atas Itu Tanah 300 Meter Saya Sudah Bisa Bagi-Bagi Ke Tetangga Karena Nggak Mungkin Kita Bisa Makan Sayur Ini Jadi A lot Of Vegetable Yang Bisa Kita Bagi-Bagi Ke Tetangga Nah Sebelum Saya Masuk Ke Materi Supaya Teman-teman Tahu Bahwa E-Window Ini Ada Values Nilainya Nilainya Kami Adalah Farmers Best Friend Sahabat Petani Yang Paling Baik Jadi Semua Orang Yang Ada Di Kantor Kami Harus Suka Ketemu Petani Harus Senang Melihat Petani Karena Kalau Kita Suka Melihat Petani Kita Tahu Apa Kekurangan Apa Kebutuhan Apa Harapan Petani Sehingga Kita Bisa Menyiapkan Benih Yang Disesuaikan Dengan Harapan Petani Tidak Mungkin Perusahaan Benih Seperti Kami Bisa Menciptakan Benih Yang Tidak Disukai Petani Ini Seperti Gambar Petani Yang Sangat Bahagia Memegang Pumpkin Seperti Itu Yang Kami Harapkan Kedua Adalah Happy And Grateful Employee Jadi Karyawan Kami Harus Bahagia Dan Harus Bersekur Kalau Suka Marah Marah Atau Jutek Baperan Biasanya Kita Keluarin Prof Kami Mau Yang Bahagia Jadi Kalau Bahagia Senang Happy Kadang-kadang Kadang-kadang Misalnya Ada Satu Masalah Tapi Kita Grateful Karena Kita Masih Tetap Bisa Berkontribusi Perusahaan Dalam Beberapa Krisis Contohnya Tahun Ini Ada Krisis Krisis Pupuk Akibatnya Petani Mengurangi Tanaman Tapi Kita Tetap Bersyukur Karena Kita Tetap Masih Bisa Menjalankan Bisnis Dengan Baik Dan Masih Sangat Menguntungkan Juga Buat Perusahaan Yang Ketiga Strive For Excellence Strive For Excellence Ini Maksudnya Adalah Extra miles Kami Berharap Karyawan Di East West Indonesia Itu Mau Mengerjakan Satu Langkah Lebih Kalau Biasanya Menciptakan Produk Biasa Tapi Gimana Produk Kita Bisa Lebih Bagus Lebih Diterima Petani Jadi Saya Pikir Ini Adalah Values Yang Bisa Teman-teman Mahasiswa Juga Adik-adik Mahasiswa Ingat Bahwa Dalam Hidup Kita Ayo Kita Kasih Yang Lebih Tadi Malam Saya Ternyata Dapat Email Penting Dan Saya Kebangun Karena Si Paul Anak saya Yang Autistik Itu Ternyata Tidak Bisa Tidur Jadi Saya Kebangun Karena Dia Tidur Saya Nemenin Dia Sudah Selesai Saya Buka Handphone Ini Tidak Sehat Tapi That is A Very Important Email Saya Pikir Sudah Saya Harus Extra Itu Tidak Saya Sarankan Untuk Karyawan Tapi Kalau Enggak Mau Juga Enggak Apa Sedikit Lagi Tentang Perusahaan Sudah Lebih Dari Seribu Karyawan Biaya Terbesar Perusahaan Itu Di Research 200 Miliar Setahun Kita Keluarin Untuk Research Kita Punya Petani Untuk Memproduksi Benih Itu Ada Sekitar 17 Ribu Nah Petani Itu Akan Mempekerjakan Polinator 70 Ribu Ya Dan Benih Panah Merah Ini Digunakan Oleh 7 Juta Petani Di Indonesia Banyak Sekali Petani Yang Menggunakan Capanah Merah Ini Jadi Banyak Banget Makanya It's very Important Untuk Membuat Produk yang Bagus Sekali Produk kita Jelek Petani Yang Sekarang Bisa Masukin Ke Facebook Instagram Nama Kita Akan Bisa Jadi Langsung Jelek Apalagi Dalam Dunia Digital Sekarang Kita Memastikan Produk Yang Kita Kasih Selalu Yang Terbaik Sehingga Petani Bisa Happy Jadi Kita Ada 150 Seat Sekarang Dan Kita Selalu Berusaha Untuk Menciptakan Produk-produk Baru Yang Lebih Bagus Dengan Teknologi Yang Modern Nanti Kalau Ada Kesempatan Boleh Selalu Kantor Kami Selalu Terbuka Untuk Menerima Mahasiswa Mahasiswi Dari IPB Atau Dari Kampus Lain Untuk Belajar Melihat Seperti Apa Dunia Benih Sayuran Itu Industri Benih Sayuran Seperti Apa Nah Ini Adalah Guru Kami Yang Menerima World Food Prize Di Tahun 2019 Setiap Tahun Itu Mereka Memberikan Satu Penghargaan Buat Orang Yang Sangat Seperti Nobel Pertanian Nah Beliau Adalah Simon Groot Dia Masih Hidup 88 Tahun Masih Sehat Masih Suka Nelfon Sampai Sekarang Dan Dia Bilang A good Seed Can Change The Lives Of Millions Ya That's About The Company Now Let's Go To The Most Interesting Issues Tahun 2022 Penduduk Dunia Ini Sudah 8 Juta 8 Miliar 8 Miliar Dan Apakah Makanan Sudah Cukup Untuk 8 Miliar Sudah Tidak Cukup Sebenarnya Apalagi Dengan Kondisi Perang Dan Sebagainya Negara-negara Berusaha Mengurangi Ekspor Berusaha Mengurangi Ekspor Makanannya Karena Mereka Takut Bayangkan Adik-adik Mahasiswa Apabila Beras Habis Di Indonesia What do you Think What will Happen Oke Silahkan Dijawab Nanti Jawaban Yang paling Bagus Akan Dipilih Oleh Teman-teman What will Happen Kalau Beras Tiba-tiba Habis Di Negara Kita Apa Yang Terjadi Negara Bisa Bisa Rusuh Bisa Karena Itu Punya Beras Cukup Cadangan Makanan Cukup Menjadi Hal Yang Paling Penting Buat Sebuah Negara Itu 2022 8 Miliar Orang Bayangkan 2050 Di Saat Manusia Sudah Jadi 9,7 Miliar Orang Siapa Yang Mengasih Makan Kelebihan 1,7 Juta Orang Ini Siapa Yang Mengasih Makan Atau Mau Makan Apa Coba Bayangkan Apabila Lahan Pertanian Kita Yang Di Desa Desa Itu Sudah Menjadi Rumah Karena Manusia Tampak Banyak Sehingga Lahan Pertanian Tambah Sedikit Manusia Tambah Banyak Lahan Pertanian Tambah Sedikit Kantor Kami Saja Yang Di Purwakarta Waktu Saya Masuk 22 Tahun Yang Lalu Diseberang Kantor Kami Itu Masih Sawah Masih Ada Lapangan Bola Masih Semuanya Masih Sekarang Jadi Perumahan Bayangkan Manusianya Tambah Banyak Tapi Produksi Makanan Tambah Dikit Inilah Inilah Kalau Sekolah 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 IPB Institut Pertanian Bogor Itu Sudah Paling Pas Karena Kalian Setiap Hari Belajar Bagaimana Caranya Bertani Dengan Baik Walaupun Teknik Sipil Ujung Ujung Nanti Jadi Pertani Juga Mikirin Gimana Manusia Tambah Satu Setengah Milyar Ini Bisa Makan Nah Oke Sekarang Kita Bicara Tentang Food Security Food Security Itu Adalah Masalah Yang Yang Paling Seksi Dibicarakan Dimana Indonesia Menurut Global Nutrien Database Countries With High Risk Aneh Katanya Tongkat Dan Tongkat Dan Jadi Taneman Lagu Kuslus Zaman Kayu Jadi Taneman Jamannya Perkita Betul Betul Jadi Taneman Jadi Makanan Tidak Relevan Lagi Tidak Relevan Lagi Indonesia Sudah Dicatakan Sebagai Highest Risk Karena Dibilang Highest Risk Karena Manusianya Banyak 270 Juta Manusia Banyak Banget Makanya Kita Import Ras Import Jagung Import Macem-macem Untuk Kasih Makan Orang Kita Termasuk Kasih Makan Hewan-hewan Yang Ada Di Indonesia Kemarin Ada Masalah Perang Sehingga Kita Nggak Bisa Import Soya Beans Sehingga Harga Jagung Mahal Jadi Padahal Kita Punya Alam Yang Indah Yang Subur Dan Sebagainya Oke So We Have Problem Nah What Happens Today Ini Sangat Relevan Sama Kita Ada Pandemic Yang Baru Berlalu Kayaknya Berlalu Naik Lagi Turun Lagi Naik Turun Lagi Ya Oke Climate Change Sudah Tambah Panas Yang Dulu Nggak Bisa Produksi Yang Dulu Nggak Banyak Penyakit Taneman Sekarang Banyak Banyak Penyakit Di Taneman Ada Perang Menyebabkan Harga Pukuk Naik Harga Pestisida Naik Harga Bahan Bakar Naik Akibatnya Harga Makanan Naik Itu Disruption To Global Food Security Itu Disruption Hari Ini Apa Yang Akan Menjadi Disruption Tomorrow Kita Tidak 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 Yang Kita Tau Bahwa Kedepan Itu Tidak Akan Tambah Mudah Kedepan Tambah Susah Itu Baru Perang Rusia Ukraina Gimana Kalau Perang Yang Lain Mudah Mudah Tidak Ada Perang Yang Agak Jauh Gimana Kalau Perang Agak Dekat This Is Very Nice View Kalau Kita Bicara Tentang Opportunity This Is The Opportunity Orang Indonesia Makan Sayur Paling Dikit Makanya Orang Indonesia Banyak Yang Sakit Suka Sakit Ini Sakit Itu Orang Cina Makan Sayurnya Paling Gede 234 8 Kali Lipat So This Is Very Good Picture Kalau Teman Teman Lihat Seperti Apa Tapi Saya Karena Keterbatasan Waktu Tinggal 20 Menit Lagi Saya Melihat Ini Adalah Opportunity Kalau Mau Bisnis Di Sayuran Di Indonesia Kita Bicara Nanti Hidroponik Urban Farming You See Kalau Orang Indonesia Semakin Sadar Bahwa Kalau Mau Sehat Harus Lebih Banyak Makan Sayur Katakanlah Jadi Filipina Jadi 64 Dengan Kata Lain Kebutuhan Sayurnya Double Langsung Dengan Jumlah Manusia Yang Tidak Usah Ditambah Kebutuhan Sayurnya Sudah Double Kalau Diman Naik Harga Naik So There is Big Opportunity Kalau Kita Mau Jadi Korea Kita Suka Kita Pecinta Drakor Nonton Film Korea Mereka Pastikan Ada Acara Makan Makannya Pastikan Ngobrol Makan Makannya Makan Kimchi Makan Sayur They are Even Empat Kali Lipat So Kalau Kita Semakin Banyak Nonton Drakor Semakin Pengen Makan Sayur Kan Empat Kali Lipat So There is Big Opportunity On This Business So Please Look At That Nah Di Saat Pandemi Ini Ada Research Bahwa Sebelum Pandemi Orang Makan Sayurnya Begini Setelah Pandemi Malah Naik So This Is Also An Opportunity Nah Sekarang Kita Lihat Bisnis Horticulture Dimana Kami Berada Kalau Benih Cuma 2 Triliun Saya Nggak Usah Secara Detail Tapi Di Indonesia Sendiri Ada 120 Triliun Rupiah Bisnis Sayur Mayur Di Indonesia Berapa 120 Triliun Rupiah Pertanyaan Saya Tolong Dijawab Di chat Nanti Teman Teman Yang Lihat Kalau Kita Nanti Jadi Korea Kira Ada Berapa Triliun Nanti Kalau Kita Jadi Korea Saya Mengintip Ada Yang Jawab Benar Nggak Udah Ada Yang Jawab Benar Guys Namanya Muhammad Howard Great Ya You got the price Muhammad Howard Nice Very good Kalau Kita Jadi Korea Ada 480 Triliun Mau Berapa Banyak Yang Kita Terlibat Di Dalamnya Ya Oke Nice Now We go to Urban farming Yang Kita Tadi Sudah Bahas Agri Cultural Sekarang Kita Bahas Urban farming Oke Urban farming Itu Adalah Practice Of Cultivating Processing And Producing Food In Or Around Urban Area Jadi Produksi Kultivasi Memproses Makanan Di Daerah Urban Perkotaan By Utilizing Area Dengan Area yang ada Aja Gak Harus Dengan Area Yang Ya Jadi Dengan Seperti Kalau Digambar Ini Ya Ada I will Show you More Detail Tapi That's Definition Of Urban farming Ya Nah Seperti Ini Nah Urban farming Yang Yang Biasa Kita Bilang Backyard Rumah Saya Tadi Backyard Oke Kalau Gak Punya Halaman Gimana Pak Vertical Farming Dong Di Dinding Dinding Kita Bisa Buat Kita Lihat Ada Gambaran Dibuatin Oleh Teman Teman Mas Rido Dan Teman Teman Kena Bayangannya Kesini Jadi Kita Naik Sinset Di Mataharinya Enggak Mataharinya Masih Kena Karena Sayuran Butuh Matahari Pak Dinding Dinding Kami Kena Ini Kena Kena Bayangan Rumah Sehingga Gak Bisa Tanem Di Dinding Juga Di Rooftop Tanem Di Rooftop Pak Rooftop Kami Genteng Bisa Jebol Ya Berarti Gak Usah Lupa Pamping Dulu Bangun Rumah Dulu Oke Nah Gambarannya Seperti Ini Rooftop Ini Yang Kita Bantu Di Lupa Di Gramedia Sepertinya Ini Adalah Yang Di Seperti Ya Ini Bisa Juga Nanti Di Dinding Di Samping Tapi Gambarnya Tidak Begitu Jelas Ini Hidroponik Nah Ini Adalah Di Backyard Oke Rooftop Again Bisa Juga Masang Ini Rooftop Yang Di Kiri Bawah Di Rooftop Itu Bisa Dikasih Tutup Dibuat Hidroponik So Rooftop Itu Bisa Produksi Sayuran Oke Di Ganggang Ini Di Ganggang Itu Nanemin Sayur Juga Bisa Di Backyard Nanemin Sayur Juga Bisa Microgreen Itu Dari Benih Kita Panen Hanya Satu Minggu Setelah Dia Sprouting Berkecambah Itu Adalah Makanan Yang Sangat Sehat Indoor Farming Juga Bisa Itu Dengan Lampu Lampu Satu Kamar Mau Dijadikan Produksi Sayuran Ya Bisa Ruang Tamu Mau Produksi Sayuran Bisa Juga Tapi Harus Menyiapkan Lampu Lampunya Karena Dia Tidak Punya Matahari Jadi ini Artificial Light Oke Ini Rooftop Yang Contohnya Di Basuki Company Dan ini Lantai 24 Ya Cukup 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 Sehat Ya Challengenya Banyak Win Tapi Kita Lihat Di Kangkung Ini Ada Pak Choy Ini Kayaknya Selada Yang Di Atas Ini Ada Seledri Kita Bisa Produksi Sayuran Di Rooftop Kita Sudah Membantu Klien Melakukan Itu Ini Juga Di Rooftop Di Rooftop Produksi Semangka Lucu juga Produksi Semangka Di Rooftop Nice Kemudian Ada Contoh Lain Di Ganggang Yang Sempit Semuanya Bisa Ditanemin Kalau Mau Extra Mars Karena Inovasi Dalam Hal Hidroponik Sudah 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 Sangat Sudah Sangat Maju Jadi Kalau Bicara Inovasi Urban Farming Dua Kata Itu Urban Farming Innovation Hidroponik Ini Adalah Sebuah Jawaban Dan Sudah Semakin Banyak Orang Yang Faham Mengenai Hidroponik Dan Banyak Sekali Startup Startup Menciptakan Hidroponik Strukturnya Dengan Pipa-pipa Bekas Kadang-kadang Seperti ini Pipa-pipa Paralon Mereka Membuat Ini Dan Menjualnya Dengan Harga Yang Lumayan Tinggi Tapi Orang Senang Karena Mulai Sekarang Sudah Mulai Bisa Produksi Sayuran Di Rumah Masing-masing Ini Adalah Juga Di Pegangsaan Tambora Pedojo Kita Bisa Lihat Produksi Sayurnya Segar Sekali Hanya Diganggang Dan Memang Yang Dibutuhkan Adalah Orang Yang Rajin Extra Mas Interesting Dari Tahun 2014 Kita Sudah Melakukan Ini Ada Lagi Contohnya Ini Kalau Di Backyard Seperti Belakang Rumah Saya Tinggal Buat Planting Box Yang Sangat Seterhana Seperti Ini Kita Bisa Produksi Sayuran Juga Jadi Dengan Planting Box Tanah Kita Pakai Tanah Yang Sudah Kita Atur Bukan Tanah Asli Dari Bawa Yang Barangkali Tidak Subur Atau Ada Penyakit Jadi Tanah Kita Pakai Kompos Kita Pakai Tanah Yang Sudah Kita Atur Sendiri Oke Nah Ada Contoh Lain Ini Juga Urban Farming Kegiatan Ini Ibu Ini Suka Dengan Bunga Ini Bunga Untuk Dimakan Edible Flowers Dan Bunga Yang Dimakan Ini Harganya Tinggi Karena Agak Spesial Ada Yang Rasanya Asem Ada Yang Rasanya Manis Ada Market Makanya Ibu Ini Hidup Follower Dia Di Instagram Itu Banyak Banget Ibu Eva Marudina Ini Ada Contoh Lain Hydroponics Dan Dikatakan Bahwa Most Of Mature And Advanced Urban Farming Practitioners Shift To Hydroponics Jadi Kalau Kita Mau Bicara Urban Farming Innovation Startup Bisa Adalah Hydroponics Challenge Tentunya Ada High Investment Tergantung Mau Seberapa Besar Dilakukannya Pas Kira-kira Dua Minggu Yang Lalu Saya Juga Ngajar Di Sekolah S.I.T.H. ITB Waktu Lagi Ngajar Gitu Saya Bilang Ada Yang Bisnis Nggak Di Ruangan Ini Terus Ada Yang Angkat Tangan Rupanya Ada Tiga Anak Yang Sudah Bisnis Hidroponics Lagi Kuliah Dan Lucunya Setiap Kuliah Mereka Selalu Nenteng Produksi Mereka Mereka Bawa Sayuran Hasil Produksi Mereka Dan Dia Jual Ke Teman Temannya Habis Jadi Satu Pack 10.000 Habis Dan Satu Pack 10.000 Itu Buat Mahasiswa Sangat Menyenangkan Intinya Setiap Kuliah Dia Bawa Sayuran Dan Itu I Was Quite Amish Ini Juga Di Daerah Bekasi Nah Kalau Yang Di Sebelah Kiri Ya Itu Sudah Mulai Profesional Dan Ini Kalau Tebak Ya Gak Usah Tebak Saya Harus Bilang Ini Agak Spesial Buat Saya Secara Pribadi Karena Investasi Di Hidroponics Dengan Greenhouse Itu Gak Murah Kita Biasanya Kalau Invest Kita Harus Lihat Pasalnya Berapa Besar Oke Jadi Kalau Mau Investasi Di Apapun Itu Tentunya Kita Mau Sustainable Ya Investasi Kita Sustainable Intinya Balik Modal Dan Menguntungkan Gak Mungkin Ada Orang Mau Investasi Pasti Rugi Gak Mungkin Ya Investasi Musti Sustainable Menguntungkan Caranya Tahu Menguntungkan Dari Mana Harus Tahu Pasarnya Kemana Mau Dijual Kemana Harga Berapa Kemudian Dikurangi Berapa Biaya Produksi Ya Kan Mau Jual Harga Berapa Dikurangi Harga Produksi Dapat Selisihnya Dapat Selisihnya Dikurangi Berapa Biaya Yang Lain Biaya Ongkos Kiri Biaya Rusak Biaya Packaging Dan Sebagainya Baru Dilihat Cuannya Ada Berapa Nah Yang Di Sebelah Kiri Ini Batam Indo Salim Group Dia sudah Membuat Sekitar 200 Hektare Biaya Pembangunannya Triliunan Berarti Dia sudah Melihat Sesuatu Yang Kita Belum Lihat Tapi Kalau Teman-teman Adik-adik Lihat Slide-slide Saya yang Awal Kalau Bisnis Di Makanan Gak Usah Mikirin Lagi Bisnis Di Sayuran Gak Usah Banyak-banyak Mikir Penduduk Sekarang Ada Berapa 8 Juta Penduduk Nanti Ada Sekitar Berapa Eh 8 Milyar 2050 Ada Berapa Ada 10 Milyar Kira-kira Nah Sekarang Ada yang Gak Cukup Makan Si 2 Milyar Itu Mau Dikasih Makan Apa Hanya Pakai Rumus Itu Aja Dia Sudah Berani Investasi Triliunan Jadi Ini You see The Future Untuk Bisnis Ini Is Very Bright The Future Is Very Bright Think Of Producing Food Yang Affordable Yang Sehat Affordable Then You Will Have The Market Itu Kira-kira Yang Saya Bisa Sampaikan Di Bagian Hidroponik Kita Punya Micro Greens Ini Juga Sebuah Inovasi Baru Kangkung Bayam Kita Seedling Kita Kecambahkan Dan Itu Dipanen Dipanen Usia 7 Hari 10 Hari Bisa Dipanen Karena Apa Dimakan Ada Nutrien Kontennya Sangat Tinggi Jadi Ada Kalsium Magnesium Ferrum Dan Sebagainya Ada Di Sana Dan Itu Sangat Sehat Ya Challenge Adalah Demandnya Masih Kecil Orang Indonesia Berapa Tidak Kenyang Cuma Makan Sayur Kecil Kecil Tapi Sebetulnya Makan Sayur Kecil Kecil Ini Udah Sepada Dengan Vitaminnya Udah Sepada Dengan Makan Sayur Yang Banyak Anyway Ini Microgreens Sebelah Kiri Dan Kita Punya Variannya Seperti Yang Di Kotak Kotak Dan Itu Udah Bisa Dilakukan Di Rumah Masing-masing Dengan Sangat Mudah Ini Adalah Inovasi Baru Di Dalam Kalau Kita Bicara Inovasi Agriculture Ini Namanya Pabrik Sayur Ya Teman Teman Pabrik Sayur Di Eropa Sudah Mulai Banyak Pabrik Sayur Di Indonesia Juga Mulai Ada Ini Adalah Kita Bangun Pabrik Isinya Produksi Sayur Lampunya Semuanya Air Semuanya Seperti Skala Pabrik Di Indonesia Sudah Ada Yang Melakukannya Tapi Kalau Di Luar Negeri Seperti Ini Gambarannya Ya Tuh Pabrik Sayur Sebelah Kanan Sebelah Kiri Bawah Is Vegetable Factory Berapa Investasinya Ini I can say Yang di kanan Ini Paling dikit 100 miliar Paling dikit Ada Research Yang sudah Sudah Research Di Belanda Kalau gak Salah Wageningen University Mengatakan Ini Not To make Money Jadi Ini Gak Untuk Make Money Tapi Ini Untuk Menunjukkan In the Future We Might Have This Di Indonesia Buat Ini Seperti Yang Saya Sebelumnya Itu Sebetulnya Buat Saya Harah Kiri Itu Gak Akan Untung Tapi Kalau Kebanyakan Uang Gak Apa Juga Kalau Kebanyakan Uang Toh Yang Sebelah Kiri Kenapa Karena Kita Matahari Ada Sepanjang Tahun Kalau Di Amerika Winter Gak Mungkin bisa Produksi Apa-apa Gelap Gelap Aja Ntar Lagi Udah Bulan November Bulan Desember Tinggal Gelap Gelapan So You Cannot Produce Vegetable Kalau Di Indonesia You Can Produce Vegetable Oye Long Nah Sebelah Kanan Itu That's Actually Solution Kalau Musim Winter Kalau Gelap Tapi Gimana Pasarnya Kalau Lagi Summer Tentunya Dia Akan Kesulitan Karena Biaya Produksi Dia Menjadi Sangat Mahal Dibandingkan Harga Jual Tidak Cuan Ini Adalah Resource Yang Saya Lakukan Sendiri Kita Punya Lima Menit Lagi Dan Sebagai Bagian Dari Disertasi Saya Lagi Kuliah S3 Juga Supaya Pinter Kayak Pak Hadi Profesor Ini Adalah Gambarannya Singkat Saja Pandemik Menyebabkan Unemployment Decreasing Income Food Security Dan Sebagainya Kemudian Saya Melihat Ada Solusi Di Hydroponic Entrepreneurship Supaya Orang-orang Yang Unemployment Income Kurang Bisa Mendapatkan Uang Sehingga Masalah Sosial Teratasi Masalah Ekonomi Teratasi Termasuk Masalah Environmental Jadi Apa Sumbang Sih Untuk Sosial Ekonomi Dan Environmental Nah Baru Nanti Dibahas Dari Sisi Yang Di Sebelah Kanan Nah Ini Sudah Salah Kan Nanti Kalau Mau Lihat Cari Di Google Scholar Klik Nama Saya Itu Sudah Ada Research Pertama Yang Ada Di Dalam Nah Kalau Kita Lihat Dari SWOT Analysis Ini Sedikit Lagi Waktu Saya Tinggal 4 Menit SWOT Analysis Kalau 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 Masuk Kedalam Start Up Di Bidang Urban Farming Tentunya Kita Harus Lihat Strength Dan Weakness Opportunity Threat Semua Bisnis Kita Harus Mulai Dengan SWOT Analysis Kalau Mau Menyari Pacar Jangan Dilakukan SWOT Analysis Nanti Marah Mertuanya Marah Calon Mertua Jadi Tidak Perlu Strength Apa Pacar Jangan Jangan Kalau Pacar Itu Lihat Strength Wakness Kita Penuhi Tapi Kalau Lihat Perusahaan Perusahaan Harus Kita Lihat Dari Sisi SWOT Analysis Nah Kemudian Dari SWOT Analisis Dilihat Ini Semua Ternyata Ya Saya Sampaikan Sekali Lagi Ternyata Untuk Men-setup Bisnis Di bidang Agriculture Startup Urban Farming Innovation Ini Sudah Jadi Judulnya Judul Acara Hari Ini Itu Secara Politik Itu Sangat Disupport Oleh Kumpulan Jadi Kalau Mau Setup Urban Farming Innovation Agriculture Startup Gen Z Itu Sudah Jadi Judul Itu Akan Sangat Didukung Oleh Government Mereka Will Be Very Very Happy To See Young People Like You Doing This Mulai Aja Nanti Akan Ada Support Dari Government Kenapa Government Support Karena Dia Tahu Bahwa Itu Akan Menimbulkan Ekonomi Memperbaiki Ekonomi Kalau Ekonomi Baik Tingkat Kejahatan Turun Sosial Ya Improve Ya Jadi Itu A lot Of Opportunity Jadi Kalau Saya Lihat Politik Economic Social Technology Legal Environment Is All About Opportunity Guys So A lot Of Opportunity That Threat Malah Saya Nggak Lihat Banyak Di Threat Tapi Saya Lihat Adalah Opportunity Kalau Di Perusahaan Kami Politik Itu Malah Threat Tapi Kalau Kita Masuk Ke Dunia Urban Farming Innovation Gen Z Kalian Melakukan Startup Itu Presiden Juga Bisa Jadi Pengen Ketemu Pengen Salaman Ini Keren Keren Anak Muda Membuat Seperti Ini Saya Yakin Presiden Presiden Siapa Aja Pasti Akan Melihat Anak Muda Yang Mulai Berkecimpung Di Dalam Makanan Karena Makanan Is A Big Problem For Us Now Will Be A Bigger Problem For Us In The Future So I Don't Have To Bring This But You Have To Look Challenge Dan Solusion Itu Opportunity I Hope Today Teman Adik Adik Melihat Bahwa Oh My God Is A Big Opportunity Out There Di Bidang Makanan Di Bidang Pangan Di Bidang Sayuran Is Big Opportunity Kenapa Karena Sayuran Juga Bisa Pengganti Nasi Dan Saya Yang Sudah Mulai Overweight Setiap Malam Saya Skip Karbohidrat Yang Dari Nasi Saya Cuma Makan Sayur Aja Pak Nggak Kenyang Itu Persepsi Makan Sayur Aja Bisa Kenyang Gajah Makan Sayur Bisa Besar Pak Itu Genetik Oh Oke Nggak Usah Bahas Tapi Kalori Cukup Fiber Cukup Micronutrient Cukup Dan Kalori Kolesterolnya Bisa Rendah Kalau Kalori Kalori Bisa Lebih Lebih Dan Akan Bisa Menjadi Orang Lebih Sehat Bisa Mempunyai Motivasi Mempunyai Semangat Untuk Bisa Bekerja Lebih Keras Untuk Membangun Negara Ini Kira-kira Gitu September 2022 People Purchasing Power Drop Due Price High Kita Sudah Tahu Ini Center Of Indonesian Policy Studies Teman-teman Yang Selama Ini Makan Barangkali Masih Saya Makan Di Wartek Zaman Saya Dulu 250 Perak 350 250 Sudah Dapat Nasi Sama Bakwan Kalau Saya Bulan Tua Orang Wartek Tahu Pasti Makanya Cuma Makan Bakwan Doang Dua Bakwan Nasi Itu Saya Masih Dapat 250 Since Food Could Take up 50% Expanditure Jadi Price High Ini Menyebabkan Nutrisi Orang Bermasalah Saya Yakin Kita Adik-adik Ini Banyak Berkecimpung Dengan Misalnya Banyak Makan Mie Instant Gak Salah Makan Instant Gak Masalah Tapi Kalau Makan Mie Instant Lebih Dari Berapa Kali Dalam Satu Minggu Dan You Might Have A Problem In Long Rack Bukan Sekarang Karena Badan Kita Membutuhkan Asupan Micronutrin Yang Sehat Dan Mie Instant Itu Cukup Untuk Mengenyangkan Saja Tapi Dia Tidak Cukup Untuk Memberikan Nutrisi Yang Cukup Buat Tubuh Jadi Considering Potential In Horticulture Sektor Low Consumption Of Vegetables In Indonesia Saya Mau Sekali Lagi Bilang There Are Still Room To Benefit From Increasing Vegetable Consumption Jadi Banyak Sekali Kesempatan Yang Bisa Diambil Dari Bisnis Urban Farming Kebutuhan Sayur Akan Naik Dunia Akan Butuh Makanan Dan Makanya Urban Farming Becomes Very Reliable Menurut Saya Kedepan Akan Sangat Menguntungkan Menguntungkan Bukan Hanya Dari Sisi Ekonomi Tapi Juga Menyehatkan Masyarakat Pada Umumnya Jadi Itu Buat Kami Juga Yang Nanam Sayuran Ini Mau Nggak Mau Kami Jadi Dipaksa Makan Sayur Lebih Banyak Karena Sayurnya Banyak Jadi Kami Biasa Makan Sayur Itu Banyak Memang Kalau Di Rumah So Kami Happy To Consume Vegetable Because Kami Jadi Lebih Sehat Makan Sayur So I hope That I Bisa Memotivasi Adik Adik Semua Bahwa Urban Farming Innovation Itu Penting Dan Membuat Startup Sebagai Generation Z Membuat Startup Di bidang Agriculture Itu Sangat Sustainable In the Long You Will Make Money I Think Everybody Happy Making Money Then You Are Making Money Ada Yang Jualan Misalnya Maaf Jualan Rokok Tapi Tentunya Tidak Sehat Jadi Rokok You Are Selling Vegetable And You Are Consuming Vegetable And You Are Health Year So Mudah-mudahan Pagi ini Saya bisa Memotivasi Dan Menginspirasi Adik-adik Mahasiswa Untuk Selalu Melihat Bahwa There is A Good Business Opportunity Dalam Hal Makanan Sayuran Dan Urban Farming Saya rasa Itu Presentasi Saya Prof Thank you So much Okay You're welcome Mari kita Beri Applause Yang hangat Dulu Kepada Bapak Glenn Pardede Yang Bukan Main Sudah Menyampaikan Materi Dengan Baik Saya Kira Pengaturan Waktunya Bisnismen Bedanya Di Sini Bagaimana Mengatur Waktu Itu Mulai Dari Waktu Persentasi Yang Sudah Kami Siapkan Dengan Tadi Hanya 40 Menit Dan Itu Ternyata Bisa Dilakukan Dengan Baik Sekali Terima 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 Bagaimana Urban Farming Itu Bisa Di Implementasikan Saya Kira Mahasiswa Yang Saya Cintai Dalam Materi Minggu Lalu Sudah Disampaikan Dan Ini Kenyataan Bagaimana Seorang Pebisnis Mempraktekan Dan Sayuran Ini Sekali lagi Jadi Tadi Berbicara Sayuran Kebetulan Saya Ini Ada Di Teras Belakang Di Depan Banyak Sayuran Dan Di Ini Nah Ini Dia Ini Dari Backyard Saya Nyebutnya Dari Pekarangan Jadi Boleh Saya Tunjukkan Ini Adalah Lagi Panen Terus Menerus Ini Sour Shope Atau Kita Sebut Dengan Apa Namanya Sirsakratu Manisnya Bukan Karena Kita Pakai Apa Virtual Backlon Jadi Ini Juga Panen Ini Gak Habis Habis Alhamdulillah Tetangga Kiri Kanan Depan Belakang Kadang-kadang Saya Bawa ke Kampus Ini Beberapa Hari Saya Bawa ke Kampus Untuk Quiz Di Materi Apa Namanya Landscape Pertanian Agricultural Landscape Ini Manisnya Bukan Main Kacang Panjang Juga Ada Tentu Selada Selada Juga Sorry Ini Sekilas Karena Virtual Background Tapi Intinya Apa Yang Disampaikan Oleh Bung Pardede Bapak Glenn Pardede Sorry Saya Dalam Keakraban Saya Manggilnya Bung Tapi Ini Di Depan Mahasiswa Saya Panggil Tidak Konsisten Kadang-kadang Bung Panggil Bung Bagus Pak Seperti Bung Pardede Menyampa Mahasiswa Guys Keren Banget Ini Bagaimana Touch Dengan Mahasiswa Jadi Urban Farming Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Di Angan Kita Tapi Sudah Kenyataan Saya Kira Sudah Tahu Persis Bahwa Dulu Ada Suatu Stigma Pertanian Itu Kotor Pertanian Itu Deso Pertanian Itu Miskin Mestinya Tidak Lagi Bahwa Pertanian Bisa Di Perkotaan Pertanian Juga Bisa Bersih Apalagi Tadi Hidroponik Ada Juga Aeroponik Ada Aquaponik Semua Tentu Yang Ketiga Pasti Tidak Selalu Image Miskin Itu Harus Kita Hilangkan Pertanian Mestinya Bisa Kaya Dengan Memberikan Servis Memberi Pangan Pada Jumlah Manusia Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana Kelebihan 1,7 Miliar Ini Suatu Potensi Yang Besar Jadi Kalau Kita Memproduksi Tidak Harus Orientasi Export Mestinya Untuk Konsumsi Sendiri Di Indonesia Saja Harusnya Sudah Berlebihan Tadi Ada Contoh Batamindo Dan Kelak Juga Di Jababeka Itu Akan Banyak Lagi Industri Industri Pertanian Dan Universitas Universitas Yang Baru Dibangun Di Muka Bumi Bukan Hanya Di Amerika Tapi Juga Sudah Masuk Ke Indonesia Itu Basisnya Pada Pangan Bagaimana Universitas Itu Memberi Perhatian Pada Pertanian Apalagi IPB Yang Saat Ini Dari Tahun 63 Kita Adalah Basis Pertanian Dalam Arti Luas Agro Maritime Jadi Kehutanannya Perikanannya Peternakannya Kedokteran Hewan Sampai Tadi Teknologi Pertanian Civil Engineering Computer Semua Orientasinya Bagaimana Meningkatkan Produktivitas Bukan Hanya Jumlah Produksi Tapi Produktivitas Tadi Sudah Dipaparkan Oleh Bung Glenn Nah Sekarang Tentu Tadi Pertanyaan Pertanyaan Pasti Ada Panitia Yang mencatat Karena Tadi Ada Ekstra Hadiah Bagi Pertanyaan Pertanyaan Di awal Nah Sekarang Kita Masuk Mohon Dilihat Bagaimana Di Youtube Maupun Di Zoom Meeting Saya Akan Mempersilahkan Sesi Pertama Yang Sudah Dicatat Oleh Komiti Pertanyaan Pertanyaan Tiga Pertanyaan Atau Empat Pertanyaan Boleh Ditayangkan Untuk Dibacakan Dan Dijawab Secara Singkat Ini Waktunya Sudah Pukul 11 8 Menit 35 Menit Kedepan Untuk Sesi Tanya Jawab Panitia Boleh Menayangkan Pertanyaan Terpilih Di PPT Karena Banyak Sekali Ini Di Chat Bukan Main Ini Ada Panitia Khusus Untuk Memilih Pertanyaan Silahkan Mohon Ditayangkan Bang Re Mbak Vivi Iya Kita Tunggu Pertanyaan Dari Ini Tidak tertulis Ini dari Zoom Atau dari Youtube Boleh Dijawab Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertama Muhammad Ilham Jakaria ST 31 G Ini dari FNIPA Spesifikasi Artificial Light Tersebut Agar Valuenya Sama Seperti Cahaya Matahari Terhadap Tanaman Itu Seperti Apa Jadi Ini Substitusi Dari Energi Matahari Dan Diganti Oleh Cahaya Lampu Apakah Ada Perbedaan Hasil Dengan Yang Disinari Dengan Matahari Tips Untuk Indoor Farming Saya Bacakan Saja Semua Bung Len Supaya Bisa Dirangkum Dengan Cepat Yang Kedua Dari Rosita ST 01 A 34 Sekian Ini Dari Fakultas Pertanian Dengan Berbagai Cara Dalam Pelaksanaan Urban Farming Apakah Ditemukan Hama Atau Penyakit Pada Sayuran Tersebut Jika Ada Bagaimana Solusinya Ini Saya Duga Dari PTN PTN Ini Entomologi Atau Proteksi Tanaman Dulu Dikenal Hama Penyakit Tanaman Baik Yang Ketiga Muhammad Howard Wardani ST 01 Dari A24 Ini Juga Dari Fakultas Agronomi Nampaknya Agronomi Dan Hortikultur A24 Pangsa Pasar Sayuran Kebanyakan Secara Rantai Pendek Yaitu Dari Petani Langsung Kepada Konsumen Bagaimana Memasarkan Sayuran Secara Luas Dengan Menjaga Tetap Kualitas Kesegaran Sayuran Berangkali Silahkan Tiga Penanya Dulu Bung Len Bisa Dijawab Terima 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 Yang Bertanya Pertama Singkat Saja Jawabannya Jadi Memang Artificial Light Sudah Di Research Salah Satu Yang Sangat Kuat Melakukan Research Di Belanda Philips Jadi Dia Sudah Membuat Dengan Cahayanya Yang Menyerupai Matahari Tentunya Apakah Kalau Pertanya Apakah Hasilnya Berbeda Tentunya Sudah Sudah Sama Karena Dengan Artificial Light Itu Jadi Konsisten Cahaya Kalau Kita Dengan Matahari Kadang-kadang Ada Konsistensinya Malah Lebih Konsisten Yang Artificial Light Kalau Di Eropa Kami Produksi Juga Di Eropa Di Desember Di Greenhouse Kita Sudah Lampu Semua Untuk Menyerah Tanaman Tapi Memang Itu Sudah Menjadi Sangat Tidak Relevan Dengan Kondisi Sekarang Kalau Saya Tambah Sedikit Ilham Tidak Relevan Lagi Kenapa? Karena Biaya Energi Mahal Sekarang Harga Listrik Naik Harga Gas Naik Sehingga Banyak Greenhouse Di Eropa Bahkan Tutup Kalau Winter Mendingan Tidak Produksi Karena Sudah Sulit Untuk Pemanas Tanaman Jadi Oportunity Malah Dari Negara Negara Seperti Indonesia Kalau Bisa Ekspor Sayuran Ke Eropa Sementara Ini Mereka Ngambil Dari Afrika Jadi Afrika Naik Ke Atas Tapi Itu Jadi Kepanjangan Ceritanya Tapi Sama Tips Untuk Indoor Farming Kalau Bisa Di Indonesia Tanah Kita Masih Luas Banget Masih Banyak Opportunity Untuk Outdoor Bahkan Kalau Mau ke Indonesia Timur Ke Timur Ke Flores Sampai Ke Sana Tanah Lompong Itu Bisa Kita Produksi Sayur Yang Banyak Tinggal Cara Ngirimnya Aja Saya Langsung Jawab Yang Ketiga Dulu Karena Saya Mau Nyambung Tentang Rantai Sebenarnya Pasar Sayuran Kita Muhammad Howard Masalah Kita Di Petani Adalah Dari Petani Ke Pedagang Dulu Bukan Ke Konsumen Sayuran Yang Kita Makan Di Rumah Ini Biasanya Produksinya Di Mana Apakah Di Gunung Di Garut Apakah Di Lembang Itu akan Sampai Ke Pedagang Dulu Pedagang Akan Bawa Ke Pasar Di Pasar Induk Dari Pasar Induk Baru Sampai Ke Pasar Pasar Dari Supermarket Biasanya Dari Produsen Sayur Yang Agak Baik Agak High End Misalnya Di Lembang Banyak Itu Mereka Amazing Farm Salah Satunya Mereka Langsung Pak Itu Bisa Langsung Kirim Ke Supermarket Baru Ke Konsumen Sebetulnya Kalau Ditanya Rantai Pasar Sayuran Kita Itu Kepanjangan Jadi Memang Justru Itu yang Mau dipendekin Sehingga Petani Bisa Higher Price Karena Kalau Kepanjangan Uang Harga Sayuran Itu Akan Keluar Konsumen Akan Bayar Rantainya Semakin Panjang Rantainya Kos Buat Konsumen Semakin Banyak Dan Uang Buat Petani Semakin Dikit Jadi Makanya Banyak Startup Startup Di Bidang IT Mereka Membuat Seperti Ada Sayur Box Segari Mereka Membuat Aplikasi Untuk Memotong Jalur Itu Jadi Konsumen Bisa Kepetani Itu Bisa Kita Diskusi Lebih Panjang Tapi Itu Satu Startup Contoh Nah Rosita Urban Farming Penyakit Tentunya Banyak Dimana Ada Banyak Tapi Kalau Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kalau Kita Urban Farming Kan Lahan Kita Gak Banyak Sehingga Kita Bisa Kelola Lebih Baik Seperti Tadi Planting Box Kita Tentunya Ngambil Tanah Yang Sudah Kita Steril Dulu Atau Kita Beli Media Tanam Yang Kita Tahu Sudah Steril Jadi Lebih Bersih Kemudian Kemudian Kalau Ada Penyakit Penyakit Menyerang Misalnya Termasuk Ada Insek Dan Sebagainya Kita Tentunya Tentunya Tidak Mau Kasih Dia Pesticida Yang Kemikal Karena Kita Hanya Dalam Lahan Yang Sepit Kita Bisa Buat Pesticida Alami Jadi Dari Bawang Putih Di Blender Dan Sebagainya Itu Banyak Cara Jadi Di Youtube Kita Banyak Banyak Belajar Di Youtube Cara Buat Pesticida Alami Dan That Works Jadi Kalau Ada Serangan Itu Kita Biasanya Bawang Putih Satu Kita Blender Sama Air Kita Kasih Satu Sendok Makan Sabun Cair Itu Untuk Melengketkan Itunya That Works So far Tapi Kalau Di rumah Saya Rosita Enggak Sih Karena Sayuran Itu Cuma Tiga Minggu Biasanya Hidroponik Tiga Minggu Panen Kita Tidak Kena Serangan Penyakit Aman Apalagi Di perkotaan Kalau Di desa Memang Banyak Tanaman Tanaman Lain Ada Yang Nanem Padi Ada Yang Nanem Jagung Ada Yang Nanem Cabai Jadi Penyakit Atau Insektisidanya Memang Insektnya Itu Hidup Hidup Sehat Di Alam Itu Jadi Mereka Menyerang Tanaman Kita Tapi Kalau Di perkotaan So far Malah Lebih Sedikit Serangan Penyakit Saya Rasa Itu Prof Iya Bukan Main Kita Beri Tepuk Tangan Dulu Buat Pak Glenn Bukan Main Jadi Ini Memang Permasalahan Tapi Sudah Terjawab Dengan Baik Saya Kira Energi Matahari Atau Sustainable Energy Energi Yang Terbaharukan Itu Di Indonesia Berlimpah Begitu Dibanding Negara Empat Musim Tadi Contoh Philips Kita Nyebut Merk LED Kualitasnya Sama Karena Yang Akan Kita Serapkan Sinarnya Sinar Apa Yang Adanya Perang Ini Jadi Indonesia Alhamdulillah Matahari Tetap Bersinar Dan Juga Tadi Penyakit Hama Sudah Clear Dengan Biopesticide Atau Juga Dengan Precision Farming Memberikan Sesuatu Yang Tepat Bukan Berarti Kimia Haram Boleh Saja Halal Tapi Tidak Berlebihan Begitu Dan Tantangan Ternyata Bisa Dengan Pre-order Dengan IOT Itu Kita Bisa Membuat Market Place Dan sebagainya Baik Mohon Berikutnya Tayangkan Disebutkan Tiga Ini Kepada Asisten Ray Dan Asisten Vivi Tiga Penanya Ini Dari Apa Ya Dari Youtube Atau Dari Zoom Mohon Dijawab Berikutnya Silahkan Penanya Berikutnya Tiga Penanya Lainnya Halo Nah Begitu Bagus Bagus Question And Answer Second Session Come From Zoom Meeting Tadi Tolong Dijelaskan Lagi Karena Nanti Ada Pembagian Hadiahnya Dari Zoom Dan Dari Live Streaming Youtube Tiga Penanya Dari Chandra Kirana Nah Ini Kalau Tidak Salah Dari Fema Atau Dari Fem Mohon Maaf Dari Fem Dengan Krisis Pangan Yang Ada Bukankah Potensial Sekali Jika Kita Mulai Mencari Bahan Pangan Pokok Lainnya Selain Beras Seperti Sorghum Yang Penanamannya Lebih Mudah Di Lahan Yang Terbuka Dan Kurang Subur Apa Pendapat Bapak Mengenai Inovasi Beras Analog Sorghum Untuk Mulai Dikembangkan Di Indonesia Untuk Menangani Krisis Pangan Ini Diminta Komen Dan Sarannya Kedua Dari Ilham Todi Maulana Ini Ilham Lagi Namanya Untuk Urban Farming Dalam Startup Teknologi Pertanian Sendiri Biasanya Untuk Petani Milenial Dengan Menggunakan Teknologi Milenial Sebenarnya Sudah Sudah Genzi Bagaimana Kita Bisa Menyeimbangkan Ekonomi Jika Adanya Expensive Price Dari Urban Farming Yang Dihawatirkan Dapat Menyebabkan Inflasi Ini Sudah Kemoneter Yang Terakhir Dari Farah Sahidah ST16 G Kalau Si Tadi Dari Perikanan Bung Glenn Yang Nomor Dua Itu Mahasiswa Perikanan Ini Yang Ketiga Dari Mahasiswa F. MIPA Science and Mathematics How Can We Confine People To Consume Micro Green Or Do Urban Farming And Start A Business In Food And Agriculture Perlu Dikenahui Sebelum Dijawab Kita Ada 4.300 Mahasiswa Bung Glenn Di Angkatan Pertama Ini Dan Mengikuti Mata Kuliah Ini Dan Ada Tiga Kelas Dari International Program Dan Mahasiswanya Ada Dari Jepang Ada Dari Malaysia Ada Dari Negara Negara Lainnya Oke Layar Untuk Bung Glenn Wow Good Questions Layak Dapat Hadiah Ini ya Chandra Ilham And Also Farah Very Good Questions Very Relevant I'm Happy That I Could You Know Trigger You About This Very Relevant Issues That We Are Having Now Dan Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Nah Chandra Kirana Jadi Apa Pendapat Saya Tentang Sorghum Dan Ras Analog Untuk Dikembangkan Ke Indonesia Saya Pendukung 110% Kalau Lebih dari 110% Kami butuh Gen Z We need you Untuk Merubah Paradigma Generasi Saya Generasi Profesor Gen X Kami Ngomong Kalau Belum Makan Nasi Belum Makan Makanya Sarapan Kami butuh Nasi Makan Kami butuh Nasi Makan Malam Kami butuh Nasi Karena Apa Kami Dengar Dari Orang Tua Kami Kalau Belum Makan Nasi Belum Makan Itu Yang Harus Dipatahin Kalau Boleh Nggak Makan Nasi Juga Bisa Kok Itu yang Memang harus Dirobah Dan Saya Pendukung Sekali Sorgum Atau Kemarin Kita Sempet Porang Porang Terlalu Antusias Ada Porang Poranda Apa Ya Iles Iles Yang Buat Garut Ada Ganyong Ada Umbun Yes Itu Dan Minggu Minggu Lalu Just A week Ago Saya Ke Apsa Itu Di Thailand Di Bangkok Saya Ketemu Sama Orang India Dan Saya Mencari Memang Mencari Sorgum Karena Memang Itu Salah Satu Yang Paling Gampang Ditanem Di Lokasi Marginal Jadi Kayak Di Timur Atau Tanah Tanah Yang Kering Yang Kurang Air Tidak Diirigasi Kalau Yang Bagus Kita Tanah Padi That's Good Tapi Kita Harus Tanah Yang Lain Supaya Kita Tidak Import Walaupun Kita Mendapat Hadiah Suas Sembadan Tapi Kita Masih Import Beras Jadi Pendapat Saya We have To do That We have To do That We must Do That Dan Saya Harapkan Juga Kita Biasanya Makan Sayur Karena Tetap Sorgum Karbohidrat Memang Dibutuhkan Tubuh Tapi Dia Tidak Mengandung Nutrien Microlutrients Hanya Ada Fiber Hanya Ada Di Sayuran Makan Sayur Juga Cukup Jadi Makan Malam Cuma Ada Biome Sudah Kita Makan Biome Itu Sangat Bagus Untuk Tubuh Kita Untuk Pencernaan Sangat Sehat Oke Kedua Urban Farming Startup Teknologi Biasanya Untuk Petani Milenial Atau Gen Z Menggunakan Teknologi That's it Karena Itu Tadi Presentasi Saya Tentang Itu Bagaimana Kita Bisa Menyeimbangkan Ekonomi Jika Adanya Expensive Price Dari Urban Farming Khawatirkan Dapat Menyebabkan Inflasi Oke Pemerintah Kita Selalu Melihat Inflasi Itu Tentunya Dari Kalau Sayurannya Sayuran Itu Cuma Dua Yaitu Cabai Merah Dan Bawang Merah Si Merah Merah Cabai Merah Bawang Merah Itulah Sumber Inflasi Kalau Kenaikan Harga Itu Biasanya Pak Dirjen Kenapa Harga Sayuran Naik Pak Glenn Kalau Saya Seneng Dalam Hati Saya Aduh Bagus Pak Petaninya Untung Tapi Tentunya Kalau Inflasi Pemerintah Lalu Jangan Kira Ilham Harga Ini Terlalu Kecil Untuk Menjadikan Inflasi Terlalu Kecil Sayuran Sayuran Di Urban Farming Itu Menciptakan Inflasi Bahkan Untuk Meredam Inflasi Iya Banyak Pemerintah Waktu Inflasi Lagi Naik Ayo Kita Nanam Sayuran Supaya Self-sufficient Orang-orang Bisa Produksi Sayuran Sendiri Untuk Dikonsumsi Self-sufficient Tapi Yang Saya Lihat Pertama Forget About Inflation Forget Yang Kedua Look at The Opportunity Aja Mau Jual Berapa Satu Kantong Yang 250 Gram Karena Di Pasar Itu 10.000 Sampai 20.000 Dibeli Orang Mahasiswa 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 Yang di ITB Yang Saya Ngajar Dua Minggu Yang Lalu Dia Jual 12.000 Laku Dibeli Teman-temannya Saya bilang Waduh Laku Modalnya Saya rasa Cuma Sekitar 2.000 3.000 Per pack Adik-adik Mahasiswa Tadi pagi Saya baru Meeting Sama Tim Saya Di kantor Kita Coba Hitung Berapa Harga Benih Untuk Buat Buat Sayuran Yang nanti Di pack Di Hidroponik Rupanya Cuman 8 rupiah Satu Putir Benih Itu 8 rupiah Jadi Kalau Kalau Mau Jadikan Tiga Tiga Benih Berarti Modalnya Cuman 24 Rupiah Itu Nanti Dijual Seharga 12.000 24 Rupiah Aja Nggak ada Lagi Angka Mata Uang Untuk Bayar 24 It's So Chip Modalnya So Chip So Please Look at The Opportunity Guys Oke The Third One Farah Syedah How Can We Convince People To Consume Microgreen I Think The Way To Convince People Is Like What I Did There's An Opportunity Financially There's A Big Opportunity So You Have To Start That Second Look At The You Have To Look At The Diseases A Lot Of People Have Now What So Problem With Colesterol Saya Ngomong Itu Saya Sendiri Juga Nanti Di Kantor Kami Ini Prof I Think About Two Month Ago We Call A Company To Test The Blood We Have A Blood Test Test Darah Buat Sebuah Karyawan Kami 80% 80% Karyawan Karyawan Kami Punya Kolesterol Yang Tinggi 80% Padahal Ini Perusahaan Benih Sayuran Kami Sering Makan Sayur Kolesterol Tinggi So If Your Kolesterol Level Is High Means That You Have A Problem In Your Blood And If Your Blood Itu Nyangkut Atau Cloth Atau Stuck Somewhere If Stuck In Your Brain You Get Stuck Stuck In Your Heart Heart That Heart Attack So I Think The Way We Convince People Probably Is Also Good To Bring The People From The Medical A Doctor A Good Doctor They Can Explain About The Healthiness Of Vegetable The Healthiness Of Micro Green So People Convince That Oh I Want To Be Healthy The Value Of Like Vitamins Industry Is Huge Is Huge So Why We Spend Money To Buy Vitamins While We Can Have All That Vitamins From The Vegetables And Microgreen That We Consume Kadang Kadang Kita Salah Kaprah Kita Beli Vitamin Itu Yang Mahal Mahal Padahal Kita Nggak Mau Makan Sayurnya Yang Lebih Murah So I Think That's My Answer To Farah That's it Prof Okay Thank you Thank you So Much Bung Glenn Saya Kira Ini Bukan Mainnya Insight Buat Kita Bagaimana Tentang Krisis Pangan Dan Juga Apa Namanya Lalu Makan Atau Pangan Alternatif Kita Banyak Sekali Sebenarnya Entah Itu Rizom Umbian Buah Dan Sebagainya Dan Itu Pilihan Buat Kita Kenapa Nggak Harus Tergantung Beras Persis Dengan Bung Glenn Saya Sendiri Beras Itu Nasi Biasanya Makan Siang Tapi Pagi Dan Malam Cukup Dengan Buah Buahan Dengan Sel Ini Saya Sajikan Di Depan Kita Bahkan Untuk Memacu Semua Saya Boleh Potong Ini Yang Namanya Sirsakratu Itu Cukup Pagi Untuk Sumber Vitamin C Sehingga Makanan Makanan Yang Lain Juga Bisa Dikonsumsi Dengan Baik Ini Istimewanya Sirsakratu Ini Bijinya Sedikit Sekali Dan Ini Sedang Bergelantungan Di Halaman Samping Kami Ada Samping Kanan Samping Kiri Halaman Belakang Dan Pekarangan Depannya Dan Juga Tadi Yang Dikatakan Belimbing Demak Manis Bukan Main Kita Tidak Selalu Dengan Nasi Karbo Boleh Dengan Pilihan Lain Tadi Sudah Dijawab Dengan Baik Begitu Juga Buat Bang Ilham Bang Ilham Tadi Kekhawatiran Menyebabkan Terjadi Kondisi Perang Kondisi Bencana Pangan Adalah Yang Utama Apalagi Kondisi Sejahtera Makan Minum Sampai Saya Sayuran Dari Eropa Juga Ada Ada Kalau Nasi Goreng Misalnya Oregano Kita Tampung Bukan Main Dan Itu Sangat Sangat Terima kasih Itu Keputus Karena Kebahagiaan Dan Kesehatan Itu Kunci Utama Apapun Yang Kita Muliki Tanpa Sehat Barangkali Meskipun Citranya Beda-beda Setiap Orang Tapi Barangkali Pangan Sandang Dan Papan Itu Adalah Kunci Utama Untuk Orang Hidup Dan Itu Berbasis Agrikalce Baik Saya Ingin Memberi Apresiasi Dulu Karena Ada Yang Usul Boleh Enggak On Camp Saya Undang Saudara Siapa Tadi Fahmika Yang Yang tadi Minta On Camp Tolong Diinikan Di Persilahkan Yang On Camp Pada Al-Kafi Silahkan Satu orang Bertanya On Camp Al-Kafi Siap Apakah Mohon Dibantu Oleh Host Mbak Vivi Atau Bung Reh Pertanyaan Layar Diturunkan Dulu Dan Mohon Di Spotlight Yaitu Saudara Kavi Nah Saudara Isen Boleh Di Spotlight Untuk Di Layar Silahkan Langsung Mic-nya Di On Mic-nya Masih Off Halo Kavi Mohon singkat Waktunya Sangat Terbatas Bang Kavi Apakah Anda Mendengar Wah Keliatannya Freeze Kalau Freeze Kita Lewat Kesempatan Akan Dilewati Tolong Unmute Di Unmute Saya Lihat Masih Muted Apakah Saudara Mendengar Saya Baik Kita Lewati Saja Sudah Diberi Kesempatan Oke Permisi Pak Mohon maaf Baru Di Unmute Silahkan Secara cepat Waktunya Terbatas Singkat Oke Mohon di Spotlight Oleh Panitia Oke Cukup singkat Prof Disini Bahwasannya Dijelaskan Bahwa Menurut Survei 57% Masyarakat Menyatakan Tertarik Untuk Melakukan Pertanian Kota Atau Urban Farming Itu Sendiri Jadi Disini Jumlah 57% Itu Sendiri Belum Melakukan Urban Farming Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Cara Kita Mengguide Masyarakat Untuk Lebih Tertarik Dan Melakukan Urban Farming Itu Sendiri Bahwasannya Keuntungan Yang Merata Itu Tidak Akan Merugikan Siapapun Nantinya Terima Kasih Baik Ya Bagaimana Karena Tadi Dianggap Baru Tertarik Jadi Belum Mempraktekan Bagaimana Untuk Bisa Mempraktekan Berangkali Silahkan Kepada Bung Len Ya Terima Kasih Prof Terima Kasih Al-Kafi Good Question Gini Ini Kultur Yang Kita Harus Rubah Ini Menjadi Sebuah Kulture Kulture Kita Belum Begitu Kita Masih Kalau Ada Waktu Kosong Saya Masih Lihat Banyak Ibu-ibu Nonton Drakor Gak Ada yang Salah Nonton Drakor Gak Ada yang Salah Oke Enjoy Why Not Tapi Untuk Nanam Urban Farming Walaupun Memahami Tapi Kulturnya Belum Kesana Oke Sekarang Seperti Ini Pertanyaan Yang Paling Sederhana Saya Rasa Sampil 99% Manusia Tahu 99% Kalau Tidak 100% 99% Manusia Tahu Kalau Mau Sehat Harus Olahraga Tapi Pertanyaannya Berapa Persen Yang Melakukan Olahraga 99% Manusia Tahu Kalau Mau Sehat Makan Sayur Berapa Persen Yang Mau Makan Sayur Orang Indonesia Nggak Doyan Malahan Kita Lihat Secara Statistik Yang Makan Sayur Indonesia Cuma 34 Kilogram Perkapita Sama Sama Tentang Sama Kita Tahu Banyak Orang Pengen Urban Farming Tapi Yang Melakukan Dikit Tentang Tentang Sama Sama Kulturnya Yang Harus Berubah Makanya Harus Ada Gen Z Yang Diharapkan Mau Menciptakan Kultur Yang Baru Makanya Saya Senang Diajak Ngomong Di Kampus Dua Jam Dan Kalau Teman-teman Adi-adih Masih Bawa Tahu Kalau Saya Meeting Di Kantor Satu Jam Saya Sudah Gerah Sudah Kapan Ini Meeting Selesai Tapi Kalau Ngomong Ini Bisa Dua Jam Karena Saya Bercaya Di Gen Z You Can Change The Culture Rubah Kultur Itu Misalnya Kalau Jalan-Jalan Di Belanda Misalnya Itu Semua Rumah Ada Bunga Kenapa Karena Mereka Jadi Kultur Nanem Bunga Di Rumah Kalau Nggak Ada Halaman Bahkan Ada Pot Dia Taruh Di Kaca Depan Rumah Dia Karena Dia Malu Kalau Nggak Nanem Bunga Di Rumah Di Depan Kami Ada Perumahan Ada Perumahan Baru Di Dalam Itu Banyak Orang East Indonesia Kerja Di Sana Itu Banyak Pot Itu Dibiarin Kosong Nggak Ditanam Sayur Jadi Kulturnya Harus Dirubah Dengan Behavior Yang Baru Behavior Senang Nanem Jadi Masing-masing Kita Mulai Nanem Sehingga Semakin Banyak Dengan Behavior Yang Green Fingers Akan Merubah Kultur Kita Kedepat Jadi Saya Rasa Itu Jawabannya Baik Terima kasih Bukan Main Kita Beri Aplos Lagi Kepada Pak Glenn Dan Mudah-mudahan Al-Kafi Juga Bisa Menangkap Inset Yang Diberikan Oleh Pak Glenn Ini Karena Begini Kultur Itu Penting Sekali Pertanian Dalam Bahasa Inggris Sendiri Adalah Agrikultur Bagaimana Kultur Bertanam Kultur Beterna Kultur Memelihara Ikan Kultur Memelihara Hutan That Is General Agromer Time Dan Kita Sudah Mengklaim Negara Agraris Jadi Ada Paradigma Paradigma Yang Memang You Are Transformer Generation Anda Harus Membalikan Lagi Menteransformasikan Lagi Bahwa Kembali Pangan Sandang Dan Papan Itu Penting Orang Tidak Mungkin Hanya Bermain Gadget Gak Mungkin Kita Bisa Tahan Hidup Padahal Kita Sehari Ketinggalan Gadget Udah Kalang Kabut Begitu Ya Gak Mati Kok Dua Tiga Hari Tanpa Gadget Kita Tidak Mati Tapi Coba Tanpa Makanan Tanpa Sayuran Jadi Saya Kira Ini Bener Kuliah Umum Ini Mudah Mudahan Kepada Generasi Z Ini Bisa Merubah Paradigma Makan Yang penting Hitungan Proteinnya Termasuk Karbohidrat Jat Besi Kemudian Mineral Dan Sebagainya Itu Sehingga Bawa nasi Adalah Salah Satu Bentuk Mudah Mudahan Dengan Penyuluhan Ini Barangkali Juga Bung Glenn Penting Sekali Extension Services Ini Tantangan Buat Pemerintah Supaya Kultur Itu Ditingkatkan Melalui Penyuluhan Biasanya Adjust Manfaat Kalau Citizen Sudah Tahu Manfaatnya Dia Akan Bergerak Untuk Makanan Sehat Sebenarnya Kita Banyak Ada Karedok Ada Gado Nah Itu Coba Dihitung Bumbu Kacangnya Semacam Salad Kita Bawa Salad Dari Gronat Atau Kacang Tanah Baik Kita Tidak Kita Pengen Memilih Tiga Penanya Lagi Untuk Tiga Penanya Masih Adakah Boleh Ditayangkan Waktunya Mudah-mudahan Bisa Kekejar Tiga Penanya Boleh Lewat Iya Ini Lewat Zoom Singkat Dari Chandra Kirana Orang Yang Tadi Nah Ini Session Pertama Dari Hafizah Jihan Azahra Dari Fakultas Pertanian Dalam Urban Farming Hidroponik Dan Greenhouse Seringkali Diterapkan Selain Modal Yang Besar Apakah Ada Kekurangan Dari Penerapan Tersebut Ini Teknikal Question Yang Kedua ST16 E Ini Dari Kehutanan Bung Glenn Insya Allah Saya Apal Kode-kode Mahasiswanya Camellia Anita Ga Jika Jika Penanaman Pada Budidaya Di Lahan Terbatas Terbilang Sempit Apakah Hal Tersebut Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman Jika Ia Bagaimana Mengaturnya Agar Hasilnya Maksimal Gitu Ya Kemudian Yang Ketiga ST08 Dari Perikanan Si Ini Perikanan Vigo Bagaimana Upaya Terbaik Yang Bisa Dilakukan Untuk Menaikan Angka Persentase Konsumsi Sayuran Yang Rendah Di Indonesia Kayaknya Tadi Sudah Sedikit Disenggol Silahkan Bung Glenn Meng-cover Tiga Pertanyaan Terima kasih Prof Terima kasih Hafizah Camellia Dan Vigo Vigo Itu Nama Pemen bola Saya jawab Vigo Dulu Jadi Tadi Saya sudah Singgol Sedikit Vigo Jadi Awareness Yang Harus Dinaikkan Bahwa Makan Sayuran Itu Sehat Makan Sayuran Itu Membuat Tubuh Kita Lebih Sehat Lebih Kuat Lebih Cerdas Lebih Pintar Jadi Saya pikir Itu yang Harus Selalu Dan Kita butuh Ambassador Ambassador Untuk Ngomongin Vigo Setelah Keluar Dari Ruangan Ini Kita Ngobrol Ini Kan Bulat Balik Saya Ngomong Sehat Sehat You Are Also Our Ambassador Ambassador Kita Untuk Mulai Membuat Kultur Yang Baru Dengan Behavior Yang Baru Suka Makan Sayur Saya Rasa Itu Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Sama Memang Kita Butuh Ambassador Lain Misalnya Kami Pernah Lakukan Di Filipina Artis Artis Terkenal Kita Suruh Makan Sayur Di Foto Tapi Memang Perlu Yang Dari Grassroot Dari Komunitas Komunitas Seperti Yang Saya Lakukan Hari Ini Saya Senang Sekali Profesor Bicara Ada 4.000 Mahasiswa Mahasiswa Ini Ambasador Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat Jadi Kamu Satu Ambasador Kedua Hafizah Jihan Azhara Memang Mahal Tapi Semuanya Kalau Bisnis Bisnis Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Berapa Potensi Harga Jual Berapa Biaya Produksi Berapa Kos-kos Yang Lain Dan Nanti Dihitung Saya Percaya Kalau Memang Kita Mau Serius Pasti Profitable Jadi Kalau Kita Lihat Kedepan Bahwa Jumlah Manusia Tambah Banyak Yang Nanam Sayur Tambah Dikit Lokasi Untuk Nanam Sayur Tambah Dikit Berarti Harga Akan Tambah Besar Biaya Produksi Saya Yakin Tidak Akan Tambah Besar Tambah Besarnya Sedikit Tapi Harga Jual Yang Bisa Lebih Besar Jadi Oportunity Nya Gede Jadi Kalau Kekurangan Dari Itu Apa Saya Pikir Kekurangannya Selain Harga Mahal Tentunya Kalau Sudah Invest Berarti Harus Benar-benar Memahami Teknologinya Jangan 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 Sampai Nanti Kita Pernah Mengalami Pas Kita Lihat Tanemannya Kok Mati Rupanya Air Yang Kita Pakai Sudah Ada Penyakitnya Jadi Kalau Sudah Mau Invest Di Dalam Greenhouse So You Have Invest Di Teknologinya Jadi Memahami Airnya Juga Perlu Mesin Misalnya UV Filter Itu Kalau Udah Skala Gak Lebih Besar Ya Batamindo Itu Dia Harus Membuat Ground Tank Supaya Airnya Tetap Dingin Dan Sebagainya Tapi Dari Sisi Bisnis Greenhouse Hydroponik Menurut Kami Masih Profitable Oke Camellia Anita Jarak Penanaman Pada Budidaya Dilan Terbatas Terbilang Sempit Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman Iya Jadi Seperti Saya Bilang Tadi Tanaman Itu Butuh Matahari Jadi Kalau digang Mataharinya Dikit Tentunya Dia Pertumbuhannya Tidak Sempurna Tapi Jangan Terlalu Ini Misalnya Dia Mestinya Bisa Satu Tanaman Itu Bisa Misalnya 2 Ons 200 Gram Ya Dia Bisa 150 Gram Tidak Masalah Lumayan Tapi Bisa Juga Dicari Diseleksi Karena Tanaman Kan Banyak Ada Sawi Pak Coy Kangkung Bayam Ada Macem-macem Dan Semuanya Ada Seledri Kita Coba Mana Yang Bisa Lebih Fit Di Kondisi Tersebut Misalnya Matahari Lebih Sedikit Mana Yang Lebih Fit Misalnya Yang Daun Yang Lebar Saya Bayangkan Sawi Dengan Daun Lebar Tentunya Dia Akan Butuh Lebih Banyak Matahari Nah Hal-hal Itu Bisa Dilakukan Research Tapi Gang Sempit Tadi Foto-fotonya Juga Saya Tunjukkan Itu Bisa Sekali Untuk Produksi Sayuran Dan Itu Sudah Terbukti Terima kasih Prof Sorry Sorry Saya Masih Di Mute Oke Terima kasih Banyak Bung Len Jadi Apa yang Disampaikan Ini Sebenarnya Hal-hal Yang Menarik Ketika Bagaimana Menguntungkan Atau Tidak Kan Kita Belajar Ekonomi Juga Bagaimana Break Event Point Bagaimana Big Ratio Dan Itu Pasti Ada Itungan Itungan Banyak Sekali Penuntun Penuntun Untuk Urban Farming Lalu Dengan Hydroponic Sistem Dan Ini Pasti Menerapkan Paling Tidak Dengan Precision Farming Jadi Memberi Pupuknya Tepat Memberi Airnya Tepat Menggunakan Material Secara Tepat Dan Ini Semua Penghematan Penghematan Dan Anak Muda Sekarang Saya Kira Banyak Sekali Inovasi Yang Diterapkan Begitu Juga Untuk Lahan Sempit Saya Kira Banyak Contoh Mulai Dari Vertical Garden Green Top Garden Tadi Slide Slide Dari Bung Glen Itu Mencerminkan Meskipun Tidak Di Lahan Sempit Tapi Kita Cek Di Bogor Kami Punya Lima Binaan KWT Boleh Kita Jalan-jalan Kesana Ada KWT Asri Ada KWT Flamboyan Ada KWT Bugenville Ada KWT Serehwangi Dan Ada KWT Cira Hasas Ini Semua Di Kota Mereka Membentuk Kelompok Wanita Tani Mereka Memberdayakan Pekarangan Dengan Just Very Very Narrow Land Backyard Misalnya Cuman Panjang Lebar Satu Meter Panjang Lima Meter Dia Bisa Dengan Eco Screen Istilahnya Keren Eco Screen Padahal Itu Rambatan Dengan Staking Dari Bambu Dan Sebagainya Atau Kere Yang Bisa Dirambati Dengan Tanaman Merambat Bisa Timun Bisa Labu Bisa Apa Baik Dan Vigo Tentu Saja Konsumsi Sayuran Harus Digalakannya Karena Kita Tahu Sepuluh Pertanyaan Sudah Dijawab Kita Dibatasi Waktu Mudah-mudahan Sampai Pukul 12 Teng Akan Kita Tutup Dengan Foto Bersama Kita Masih Ada 14 Menit Kalau Ada Satu Pertanyaan Lagi Masih Cukup Tidak Ada Tapi Hadianya Pastilah Hadiah Gampang Dari Pak Glenn Cukup Pertanyaannya 10 Yang Terpilih Atau Masih Ada Hadiah Masih Banyak Silahkan Kalau Yang Mau Bertanya Langsung Tidak Harus Dipilih Oleh Panitia Jadi Ada The Best Eleven Penanya Ada Dari Muhammad Boleh Dipin Atau Di Spotlight Waktunya Sangat Singkat Muhammad Boleh Dipin Silahkan Langsung Bertanya Assalamualaikum Wadah Isi Pertanyaan Pak Glenn Yaitu Tanyaan saya Bagaimana Untuk Cara Pembidikan Setelah Panen Pak Glenn Sebagai Pengusaha Yang baru Awal Apakah Sebaiknya Kita Membuat Bibit Baru Dari Hasil Panen Kita Atau Membeli Bibit Lagi Sekian Terima Kasih Iya Membeli Bibit Lagi Ini Perusahaannya Pak Glenn Itu Perusahaan Benih Pertanyaannya Nonjok Gimana Kira-kira Saya Jawab Aja Prof Kalau Bisa Dibibitin Lagi Dan Kalau Menurut Muhammad Menguntungkan Tapi Supaya Tahu Aja Tadi pagi Saya Bahas Benih Nauli Itu Hibrida Pak Choi Kami Yang Paling Laku Di Indonesia Kalau Mau Lihat Di Tokopedia Itu Namanya Nauli Itu Harga Perbutir Itu Cuma 8 Rupiah Yang Lebih Lucu Lagi Kami Bahas Tadi Pagi Saya Kaget Harga Benih Maestro Itu Bayam Itu 0,08 Perbutir 0,08 100 Butir Juga Masih 8 Rupiah 1000 Butir Masih 80 Rupiah Jadi Seat Itu Yang Paling Murah Dari Semuanya Dan Kami Senang Menciptakan Benih Benih Bermutu Itu Karena Memang Bisa Membantu Petani Dan Seperti Yang Pak Simon Bilang Seat Bermutu Bermutu Benih Yang Bagus Itu Bisa Merubah Hidup Jutaan Orang Jadi Kalau Hitung Bisnis Kalau Muhammad Nanti Mau Mulai Bisnis Jadi Tidak Perlu Di Berbanyak Sendiri Sayang Benih Tanemannya Waktu Lagi Bagus Dipanen Dijual Daripada Facility Kita Harus Kita Biarin Selama Dua Bulan Untuk Buat Benih Padahal Dia Tiga Minggu Bisa Jadi Cuan Saya Sangat Suka Nih Statement Terakhir Cuan Baik Baik Barangkali Tunjung Nazir Cukup Jelas Jadi Memang Ada Benih Lokal Yang Bisa Ditanam Lagi Tapi Ada Benih Hibrida Yang Kualitasnya Terjamin Nah Ini Depend On Us Kalau Memang Penjualan Kita Di High Class Itu Kan Perlu Seragam Produktivitasnya Tinggi Tadi Itungan Itungan Bahwa Kebetulan Mudah-mudahan Tahu Benih Benih Bayang Itu Sangat Kecil Lebih Kecil Dari Butir-butir Pasir Dan Harganya 0,08 Rupiah Bahkan Saya Di Hidroponik Saya Itu Bung Len Bayang Itu Tidak Saya Cabut Tapi Saya Potong Nanti Lebih Besar Lagi Iya But Some Plain Becomes Seedling Jadi Saya Biarkan Bunga Lalu Setelah Kering Kita Ambil Benih Lebih Lebih Bagus Ya Depend On Us Itu Suatu Cois Mau Apa Namanya Sendiri Gitu Ya Atau Untuk Dijual Kalau Dijual Pasti Ada Tuntutan Tuntutan Kualitas Beda Untuk Dimakan Sendiri Saya Kira Demikian Terima Kasih Ini Tunjung Nazir Adalah Penutup Penanya Ya Mohon Apa Namanya Kita Akan Apa Namanya Kembali Ke Sesi Utamanya Bahwa Demikian Pemaparan Dari Bung Glen Pardede Bukan Main Populernya Dari Panah Merah Dari Panah Merah Benihnya Juga Saya jadi Ikut-ikutan Promosi Kebetulan Saya pernah Dikirim Oleh Mas Rido Dan Akhirnya Saya Jatuh Hati Mau Minta Lagi Gak Enak Akhirnya Saya Beli Sekiri Kebetulan Ada Di Samping Saya Punya Tower Garden Ada Di Belakang Di Sayap Kanan Saya Juga Punya Hidroponic Pipe Dengan NFT Sistem Ada Di Pekarangan Samping Depan Alhamdulillah Sayuran Kami Tidak Pernah Beli Demikian Dan Sebelum Kita Tutup Barangkali Saya Tidak Akan Menyimpulkan Karena Banyak Sekali Meskipun Poin-poinnya Sudah Saya Catat Disini Lebih Baik Final Statement Langsung Saja Dari Bung Glen Part Didi Saya Persilahkan Terima kasih Prof Sekali Lagi Saya Sangat Unnerd Untuk Bisa Berada Di Ruang Ini Sebagai Apa Sebuah Perusahaan Yang Memang Konsisten Selama 32 Tahun Menciptakan Benih Berkualitas Tinggi Untuk Petani Dan Memang Kita Memasuki Era-era Baru Dimana Kebutuhan Pangan Di Dunia Ini Sudah Semakin Parah Semakin Masalah Dan Saya Harapkan Masalah Ini Kita Lihat Sebagai Opportunity Buat Orang-orang Yang Berkecimpung Di Dalam Dunia Ini IPB Tentunya Sekolah Pertanian It's An Opportunity For Everybody Untuk Mahasiswa- Mahasiswa Bisa Melihat Bahwa Eh Kedepan Kita Setup Start Startup Yang Urban Farming Innovation Agriculture Untuk Gen Z Wah kita Banget Harapan Saya Keluar Dari Doangan Ini Tahu Bahwa Sayur Itu Sehat Tahu Bahwa Sayur Itu Opportunity Tahu Bahwa Sayur Itu Juga Bisa Buat Cual Sustainable Rasa Itu Sikatnya Dari Saya Terima Kasih Profesor Bukan Main Mari kita Beri Tepuk Tangan Bagaimana Problem Handicap Masalah Ini Menjadi Opportunity Menjadi Peluang Dan Itu Yang Menggerakkan Gen Z Yang Hadir Di Layar Kita Ini Baik Lewat Zoom Maupun Live Streaming Di Youtube Mudah-mudahan Bangkit Anda Masih Sangat Mudah Semester Pertama Akan Menginjak Berikutnya Semester Kedua Masuk Ke Departemen Masuk Ke Fakultas Dengan Penuh Semangat Dan Lulus Menjadi Generasi Mas Thank you Thank you so much Bung Glenn Pardede Atas Waktunya Dan Saya Kembalikan Lagi Layar Kepada Student Ambassador IPB Ambassador Yaitu Bang Otari Gusman Saya Persilakan Oke Baik Terima kasih Banyak Prof Hadi Atas Kesediaannya Memimpin Diskusi Pada Studium General 2 Kali Ini Sangat Luar Biasa Sekali Dengan Semangat Dan Luar Biasa Memimpin Mandu Jalannya Diskusi Studium General 2 Ini Dan Terima Kasih Kepada Bapak Glenn Part Dede Yang Manda Pertesempatan Kali Ini Sudah Sharing Kemudian Memberikan Ilmu Materi Mengenai Urban Farming Innovation In Agricultural Startup For Gen Z Yang Mana Ini Sangat Inspiratif Sekali Bagi Mahasiswa Pasti Kita Mendengarkan Sangat Luar Biasa Sekali Dengan Praktek Langsung Dari Bapak Glenn Tadi Yang Memberikan Teman-teman Pertanyaan Yang Mungkin Pertanyaan Tersebut Adalah Menjadi Acuan Sepangat Dan Acuan Inisiatif Lagi Untuk Kita Ke Arah Pertanian Sangat Luar Biasa Sekali Sangat Eksprisit Sekali Maupun Imprisit Yang Disampaikan Oleh Bapak Glenn Perdede Sekali lagi Kamu ucapkan Terima kasih Kepada Provadi Yang Telah Menjadi Moderator Pada Studium General Pagi Hari Ini Hingga Menjelang Sore Tadi Beberapa Kausen Statement Sangat Inspirasi Dari Bapak Glenn Dan Sebagai Bentuk Apresiasi Dan Pernahgaan Mohon Maaf Boleh Sedikit Saya ingin Menyapa Direktur PKU Yang sudah Hadir Dari Tadi Mungkin Dari Awal Kalau boleh Dipin Atau Di Spotlight Kepada Yang saya Hormati Profesor Tony Bakhtiar Terima Kasih Atas Kehadirannya Bunten Dan Juga Dosen-dosen Lain Yang tidak Bisa Saya Sebut Satu Persatu Mungkin Juga Ada Profesor Asep Gunawan Deputi Dari Direktur PKU Terima Kasih Saya tutup Bilahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali pada Prof Tony Terima Kasih Banyak Terima 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 Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Datang Direktur DPK UIPB Universiti Profesor Dr. Tony Bahtiar Sangat Luar Biasa Sudah Hadir Dari Pagi Hingga Siang Hari Ini Dan Sebagai Bentuk Apresiasi Dan Penghargaan DPK UIPB Universiti Kami persilakan Kepada Profesor Tony Sekiranya Berkenan Untuk Memberikan Apresiasi Dan Sertifikat Kepada Bapak Glen Pardede Dan Kami persilakan Juga Prof Tony Berkenan Menyampaikan Sepata Dua Kata Kata Pada Kita Semua Silakan Prof Tony Kami Persilakan Untuk Memberikan Sertifikat Kepada Bapak Glen Pardede Masih Di Mute Oke Baik Terima kasih Pertama saya Mohon maaf Pada Prof Adi Pak Glen Dan Para mahasiswa Saya agak Terlambat Datang Sebenarnya Tadi Oke Saya mengucapkan Banyak Terima kasih Pada Bapak Glen Pardede Atas Kesediaannya Berbagi Pengalaman Dan Berbagi Pengetahuan Pada Para Mahasiswa Kami Sangat Kami sangat Yakin Bahwa Apa Pengalaman Dan Pengetahuan Yang Tadi Bapak Sampaikan Ini Akan Menginspirasi Sebagian Atau Banyak Mahasiswa Kami Untuk Apa Untuk Mengembangkan Pertanian Dengan Inovasi Yang sangat Bermanfaat Demikian Saya Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Pada Pak Glen Terima kasih Prof Baik Terima kasih Prof Tony Atas Kesempatannya Dan memberikan Sertifikat Pada Bapak Glen Dan Saya mohon Juga Untuk Bisa Memberikan Sertifikat Kepada Moderator Kita Prof Tony Prof Hati Sekali lagi Saya mohon maaf Agak Datang terlambat Tadi Tapi Saya sempat Mengikuti Seluruh Diskusi Dan Juga Pertanyaan Pertanyaan Dari para Mahasiswa Prof Hati Sudah Memoderator Ini Mengarahkan Diskusi Dengan Sangat Bagus Terima kasih Prof Hati Terima kasih Kembali Prof Tony Ini sebenarnya Jeruk Makan jeruk Karena yang Tanda tangan Juga Tapi bahwa SOP Moderator Mendapatkan Sertifikat Kembali Terima kasih Dan atas Dukungan Pada mata kuliah Yang Mahadasyat Mahasiswanya 4300 Dosennya Ada 59 Ini Mohon diketahui Oleh Bung Glen Kita punya Kelas 46 Kelas Terima kasih Sekali lagi Prof Tony Bahtiar Tapi Saya mau Sampaikan Bahwa Saya sering Ngasih Materi Seperti ini Tapi Moderator Paling keren Hari ini Saya harus Akui Benar Prof Hati Selalu Ini pujian Yang Aduh Berlebihan Tapi terima kasih Apresiasi Juga Kepada Narasumber Yang Mahadasyat Terima kasih Terima kasih Prof Tony Terima kasih Bung Glen Silahkan Saudara Host Oke Baik Terima kasih Prof Tony Yang Sudah Hadir Kita Dan Sudah Memberikan Apresiasi Kepada Moderator Dan juga Narasumber Yang Sangat Luar Biasa Yang Sudah Kita Ikuti Bersama Dari Pagi Hingga Siang Hari Ini Dan Selanjutnya Ada Pemberian Hadiah Ini Kabar Gumbira Buat Mahasiswa Buat Teman Teman Semua Tadi Yang Sudah Bertanya Baik Di Youtube Zoom Ini Akan Diberikan Apresiasi Panitia Ataupun Ada Kesempatan Kalian Sudah Mengikuti Stream General E2 Oke Pemberian Hadiah Kami Persilahkan Panitia Bisa Di Share Yang Pertama Akan Diberikan Oleh Bapak Glen Pardede Pada Keempat Pemenang Awal Oke Kami Persilahkan Panitia Sepertinya Ada delay Panitia Untuk Menayangkan Nah Ini baru Kelihatan Ya So Congratulations Muhammad Ilham Zakaria Rosita Muhammad Howard Chandra Kirana Nanti akan kami kirim Panitia akan segera kirim hadiah ini ke teman-teman semua Harapan kami di foto Nanti taruh di Instagram ya Terus nanti jangan lupa Kalau lulus Kirim lamaran ke Ewindow Nanti Instagramnya ikut lomba lagi nih Bung Pop Dede Ada lomba video dan foto di Instagram Iya Iya bro Luar biasa sekali Ini sudah terbuka sekali nih Buka lebar Kesempatan dari Bapak 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 Oke Selanjutnya Akan ada apresiasi penghargaan Untuk Teman-teman Yang berhasil mendapatkan adiah Pernanya terbaik ya Oke Empat pertanyaan Empat pemenang selanjutnya Akan diberikan oleh Prof. Tony Oke Kita tunggu sebentar Akan di share Setira oleh Panitia Oke Baik Yang bersilakan Prof. Tony Untuk memberikan Questioner Memberikan adiah Masih di mute Prof Puntan Mohon di unmute Prof. Tony Puntan Prof Ya Tolong di unmute Ya apakah Prof. Tony Mendengar suara kami Prof? Oke Saya Tidak bisa Men-unmute sendiri Mohon maaf Oke Selamat Kepada Empat mahasiswa berikut Ilham Todi Maulana Farah Syahidah Dimas Al-Kahfi Dan Kamelia Anitaka Semoga Dengan mengikuti Kegiatan ini Anda Terinspirasi Untuk menciptakan Inovasi-inovasi Yang Hebat Selamat Oke Baik Terima kasih Prof. Tony Atas Kesempatan dan pemberian hadiah Kepada penanyaan terbaik Selanjutnya Akan ada Tiga penanyaan terbaik lagi Saya persilakan Kepada Prof. Hadi Untuk bisa memberikan Hadiah Atau apresiasi Oke Bukan main Ya Congratulations Ya Untuk Tiga penanya Ya Yang satu Sepertinya dari Tadi ya Directly on camp Pertama kepada Vigo Kedua Kepada Muhammad Tunjung Dan ketiga Kepada Hafizah Jihan Azahra Selamat Ini mahasiswa-mahasiswa Yang kami cintai Mudah-mudahan terpacu Bertani Dengan Bertani Dalam arti Bertani keren Dengan mendapatkan Satu package Beberapa Benih Dan juga Micro green Terima kasih Kepada Bung Glenn Pardede Terima kasih Kepada Panamera Dan tentu saja Ini baru Sebagian kecil Dari hadiah Karena Mata kuliah ini Sekaligus ya Bung Otari Saya sampaikan Masih ada Lomba Untuk Mengunggah Di Instagram Foto-foto Dan video-video Terbaik Kalau tidak salah Ada 30 Bagi yang terbaik Akan mendapatkan Hadiah juga Package sayuran Ini ya Terima kasih Terima kasih semuanya Congratulation Saya kembalikan Kepada Bang Otari Terima kasih Acara kegiatan kita Hari ini Dengan menggunakan Tagar Ataupun hashtag SG2 Inno Agrik 2022 Dan Jangan lupa tag Agri-innovatif Agri-innovatif Agrikultur IPB Oke Sekali lagi Silahkan teman-teman Untuk mengikuti Challenge tersebut Dan dapatkan Hadiahnya Dan jangan lupa Hari ini Kegiatannya Diramaikan Melalui Story Di Instagram Kalian Dan jangan lupa Tag di Agri-innovatif Agrikultur IPB Oke Sekali lagi Terima kasih Demikian Hadirin sekalian Kita akhiri acara Dengan Sangat luar biasa Dengan tempat waktu Demikianlah Acara Studium General E2 Pada pagi hari ini Dan Alhamdulillah Sudah berjalan Dengan lancar Dan sukses Sekali lagi Terima kasih Atas perhatian Dan juga Partisipasi Dari Bapak Ibu Dan juga Teman-teman semua Rekan-rekan Mahasiswa Di PKU IPB University Sampai bertemu Kembali Di perkuliahan Offline ya Dengan Banyaknya Ilmu-ilmu Yang bisa teman-teman Dapatkan Semoga kita semua Tetap sehat Buat bersemangat Dan jangan lupa Kita harus tetap Hebat Sekali lagi Satisfasinya Jangan lupa Untuk selalu Jaga kesehatan Saya Tari Gisman Mohon dari diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Otari Terima kasih kembali Bapak Dan kita foto bersama dulu Teman-teman Jangan pandai keluar dulu Oke Mungkin kita Untuk mengabadikan Foto kita Pada hari ini Ya Silahkan teman-teman Boleh Dibuka Fitur kameranya Oke Ya Oke Sudah siap Jangan kita Lihat Ada 10 screen ya Iya Ada 2 Yang mengambil gambar ya Oke Baik Prof Ya Sekali lagi teman-teman Boleh dibuka kameranya Open Kamera Boleh thumb up Boleh thumb up ya Semua Supaya ada Ini Cuan atau thumb up Boleh pilih Silahkan Oke Abah-abah Saya hitung Mundur Silahkan penitian Boleh dia ambil Gambarnya Berikan senyuman terbaik 3 2 1 Oke Sekali lagi Boleh cuan-cuan Oke Hitungan 3 3 mundur Berikan senyuman terbaik 3 2 1 Oke Baik boleh Dilanjut ke slide selanjutnya Oke Masih ada beberapa lagi Boleh panitia langsung Jaga senyum terus Masih Kasih jempol Boleh Oke Panitia langsung ya 3 2 1 Oke Selanjutnya Silahkan Panitia boleh Di secara mandiri ya Ditampil Di Screenshot Oke Terima kasih sekali lagi Buat teman-teman semua Semoga yang diberikan oleh Bapak Glenn Fardini tadi Yang dimoderatori oleh Prof Hadi Bisa Di Diambil ya Hilum-ilumnya bisa dicatat Dan diingat Dan bisa diterapkan Di kehidupan Sehari-harinya Sekali lagi terima kasih banyak Prof Hadi Bapak Glenn Fardini Dan juga Prof Tony Atas kesempatannya Saya terima kasih sekali lagi Pak Melendiri Dan sampai bertemu Di lain kesempatan See you again Ya Terima kasih For the love Student Don't forget You have to make a report Please write on the report Do the best Baik Terima kasih Bung Glenn Saya izin Pak Glenn Izin Pak Bintana Terima kasih Pada tim Panamera Dukungan dari PKU Dukungan dari DSITD Terima kasih banyak Terima kasih Panitia Host ya Bang Otari Terkhusus kepada Bang Penaldi Yamahoki Dan Mbak Vivanti Semua yang tidak bisa Saya sebut satu persatu Oke See you Bye-bye Saya mohon pamit Maturnuun Maturnuun sangat Prof Sani Kehadiran Amin Salam sukses Salam sehat Buat semua mahasiswa Recording Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.